LEDAKAN Saat sembilan anggota klan Chu dikejutkan oleh lautan api, enam anggota klan Roh telah berkumpul dengan empat lainnya. Jelas sekali bahwa mereka akan menyerang sembilan anggota klan Chu. Ketika klan Roh bergerak, sembilan anggota klan Chu bereaksi secara alami. Tidak peduli betapa terkejutnya mereka oleh lautan api, mereka harus mengatasi masalah di depan mereka terlebih dahulu. Dan tidak peduli apapun, mereka memiliki api racun penusuk alam semesta di tubuh mereka. Ketahanan mereka terhadap panas jelas lebih kuat dari klan Roh. Dengan kata lain, pertarungan di atas lautan api lebih menguntungkan bagi mereka. Tapi, berpikir untuk menggunakan lautan api yang besar ini untuk meningkatkan keuntungan mereka, sembilan anggota klan Chu dipenuhi dengan kebencian. Namun mereka harus menghadapi kenyataan. Menghadapi sepuluh anggota klan Roh, sembilan anggota klan Chu segera menahan pikiran mereka dan menyerang. Segera, teknik rahasia api racun penusuk alam semesta muncul. Di dalam api merah tua, warna hitam di dalam api berubah drastis. Benar, apinya tidak berubah, tapi racun di dalamnya terus berubah. Ia dengan cepat membentuk siluet khusus dan bersembunyi di dalam api seperti hantu. Di bawah perlindungan api, ia meraung dan bergegas menuju sepuluh anggota klan Roh. Ketika sepuluh anggota klan Roh melihat teknik rahasia ini, mereka mengerutkan kening dan merasakan hawa dingin di hati mereka. Sejujurnya, sepuluh orang ini pernah bertarung melawan banyak anggota klan Hachiko. Termasuk klan Chu, mereka telah berperang melawan lima klan. Namun di antara lima klan, klan Chu memberi mereka perasaan yang sangat berbeda. Perasaan ini sangat mendadak dan aneh. Dibandingkan dengan empat klan lainnya, ada perasaan ketidakcocokan yang aneh. Namun meski begitu, mereka tidak dapat menyangkal bahwa api racun penusuk alam semesta memang merupakan atribut tertinggi. Kalau tidak, mereka tidak akan mengalami kesulitan seperti itu. Menghadapi teknik rahasia klan Chu yang masuk dan melihat roh jahat di dalam api, sepuluh anggota klan Roh segera mengaktifkan teknik Roh mereka dan menyerang teknik rahasia klan Chu. Teknik rahasia sepuluh anggota klan Roh tampak sangat sederhana dan langsung. Sepuluh dari mereka bersama-sama membentuk jaring yang sangat besar. Namun, yang membentuk jaring itu bukanlah garis melainkan bilah darah tajam yang lebarnya 500 kaki. Mereka memiliki kemampuan memotong yang sangat kuat dan secara langsung menyelimuti api racun penusuk alam semesta. Di mata sepuluh anggota klan Roh, teknik rahasia klan Chu adalah mengumpulkan racun di dalam api racun untuk membentuk serangan yang lebih kuat. Namun, ini juga berarti racunnya terkonsentrasi. Api murni bukanlah ancaman bagi mereka. Dengan demikian, ledakan. Nyala api menembus jaring kematian, tetapi racun di dalamnya tidak mampu menembusnya. Setelah bertabrakan dengan jaring, racun itu dipotong-potong dengan paksa, dan kekuatan kematian melonjak ke dalam tubuh Roh jahat, menyebabkan kekuatan racun itu anjlok dan hampir menghilang. Meskipun api dan racun melonjak ke arah sepuluh penggarap Sukuroh, sepuluh dari mereka telah membentuk penghalang pertahanan di sekitar mereka yang lebih dari cukup untuk menahan serangan. Namun karena jaring raksasa tersebut memiliki kemampuan memotong, maka jaring itu sendiri tidak terlalu terpengaruh. Itu terus bergerak maju dengan kecepatan yang sangat cepat, langsung menuju sembilan orang dari klan Chu. Sembilan anggota klan Chu mengerutkan kening ketika mereka melihat jaring merah masuk. Namun, mereka sangat yakin bahwa kekuatan mereka telah sepenuhnya mengisolasi persepsi pihak lain. Dengan kata lain, meskipun jaringnya bergerak maju, ia hanya bisa bergerak sesuai rencana aslinya. Tidak mungkin hal itu berubah sesuai dengan gerakan mereka. Meski begitu, sembilan orang dari klan Chu tidak memilih untuk secara paksa melewati celah besar di jaring besar tersebut, karena mereka juga tidak ingin bertarung jarak dekat dengan musuh tersebut. Kedua belah pihak seperti ini. Sembilan anggota klan Chu takut dengan kemampuan pertarungan jarak dekat yang kuat dari rasroh. Selain itu, ada perbedaan kekuatan antara mereka dan spirit raceh. Jumlah mereka juga kekurangan satu orang. Karena itu, mereka segera memilih mundur dengan kecepatan penuh. Suara mendesing. Nyala api memang mengisolasi persepsi sepuluh penggarap sukuroh, jadi ketika api menghilang, mereka menemukan bahwa jarak antara mereka dan sembilan orang klan Chu telah meningkat hingga lebih dari 300 ribu kaki. Jika mereka ingin mengejarnya, mereka perlu mengeluarkan banyak energi. Namun, mustahil bagi mereka untuk menangkap Luan yang sulit ditangkap. Karena mereka sudah mengincar sembilan orang itu, mereka tidak akan mengubah targetnya. Namun, saat sembilan orang klan Chu mundur lagi, dan sepuluh penggarap sukuroh mengejar mereka sejauh 300 ribu kaki lagi, tiba-tiba, suara yang tidak terlalu keras datang dari belakang, menyebabkan sepuluh penggarap sukuroh segera gemetar. Sepuluh penggarap sukuroh segera menoleh dan melihat ke belakang. Mereka melihat 40 ribu kaki jauhnya, di lautan api di tanah, sebongka api tiba-tiba naik hingga ketinggian lebih dari 3 ribu kaki. Dan di puncak ketinggian 3 ribu kaki itu, sebenarnya ada seseorang yang berdiri di atas api. Itu tidak lain adalah Luan. Sepuluh penggarap sukuroh segera mengerutkan kening dan menatap Luan dengan mata yang sangat serius. Dibandingkan titik cahaya yang muncul sangat jauh, jaraknya sekarang jauh lebih kecil. Terlebih lagi, orang yang muncul adalah Luan dan bukan titik cahaya. Hal ini menyebabkan sepuluh penggarap sukuroh yang baru saja mengambil keputusan segera ragu. Mereka bahkan menyerah untuk mengejar sembilan orang ke Lan Chu. Kapten sukuroh mengertakan gigi dengan ekspresi serius. Dia merasa seperti sedang dipermainkan dan digiring oleh seseorang. Namun, tidak ada jalan lain. Luan adalah target terpenting. Dia segera memerintahkan, bunuh Luan. Ledakan. Sepuluh penggarap sukuroh tiba-tiba berhenti dan menyerang Luan dengan kecepatan penuh. Dan saat sepuluh penggarap sukuroh berhenti di udara, Luan, yang berdiri di atas api suci sembilan surga, melihat semuanya dengan jelas. Tersembunyi dalam kegelapan, Hong Tong sangat tenang. Dia segera bergerak ke bawah, dan di mata sepuluh penggarap sukuroh, sosoknya tenggelam ke dalam api. Bang! Segera, sebuah suara terdengar. Itu datang dari dasar api setinggi 3.000 kaki. Pada saat yang sama, api setinggi 3.000 kaki dengan cepat berkurang hingga ketinggian yang sama dengan api 1.000 kaki di sekitarnya. Jelas sekali bahwa Luan telah turun dari api suci dan memasuki tanah. Dia membuat suara ini untuk membuktikan hal ini. Atau lebih tepatnya, dia dengan sengaja memberitahu sepuluh penggarap sukuroh bahwa dia belum pergi. Dengan kemampuan Luan, sangat mungkin baginya untuk memasuki tanah tanpa ada yang menyadarinya. Sepuluh penggarap sukuroh secara alami tidak bodoh. Mereka semua memahami hal ini. Luan jelas ingin mereka turun ke tanah dan bertarung. Namun, mereka juga mengetahui tentang Luan dari sukuroh. Dalam keadaan normal, mereka tidak akan merekomendasikan memasuki tanah untuk bertarung dengan Luan. Tetapi kenyataannya, ini bukanlah situasi normal bagi sepuluh pembudidaya sukuroh. 200.000 kaki. Para penggarap sukuroh dengan cepat terbang melintasi separuh jarak. Namun, tidak satupun dari mereka yang menyerang tanah terlebih dahulu. Kesembilan orang itu menunggu perintah kapten. Kapten berpikir cepat dan berteriak kepada mereka sembilan, menyebar dan masuk ke dalam tanah. Kalian harus mengunci posisinya. Tidak perlu bertengkar dengannya. Anda hanya perlu membuatnya sibuk. Setelah Anda mengunci posisi Luan, semua orang segera pergi dan perkuat dia. Iya. Sembilan penggarap sukuroh segera menerima perintah tersebut dan menyebar. Jaraknya lebih dari 50.000 kaki satu sama lain, membentuk jaring besar. Dengan Luan sebagai pusatnya, mereka semua memasuki tanah. Ledakan. Sepuluh penggarap sukuroh menyerbu ke dalam lautan api dan memasuki tanah. Adegan ini terlihat jelas oleh sembilan pembudidaya sukucu. Ketika sepuluh penggarap sukuroh berbalik, mereka segera berhenti melarikan diri. Karena mereka terlalu jauh, mereka tidak melihat bagaimana Luan muncul. Oleh karena itu, mereka tidak tahu mengapa para penggarap sukuroh tiba-tiba kembali ke lautan api dan memasuki tanah. Delapan penggarap sukuroh segera melihat ke arah kapten. Salah satu dari mereka buru-buru bertanya, Kapten, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ekspresi kapten sukucu sangat serius. Dia takut para penggarap sukuroh menggunakan tipuan untuk membingungkan mereka dan membuat mereka kembali. Kemudian, mereka tiba-tiba muncul dan mengelilingi mereka. Mereka harus berhati-hati. Mereka tidak bisa memberi kesempatan pada musuh. Tunggu dulu. Kapten sukucu segera berkata, tunggu di sini dan lihat apa yang terjadi selanjutnya. Kami tidak ingin tertipu oleh para penggarap sukuroh. Kita juga bisa beristirahat dan memulihkan kekuatan kita. Iya, delapan penggarap sukuroh segera berkata, 3612. Luan memang berada di bawah tanah. Dia telah memasang sembilan matahari terik di langit karena suatu alasan. Salah satu bagiannya adalah membuat sembilan matahari terik meledak dan menutupi seluruh medan perang, mengubah tanah menjadi lautan api. Namun, tujuan utama Luan belum tercapai. Dia awalnya merencanakan 10 penggarap sukuroh dan 9 penggarap klancu untuk mulai bertarung begitu mereka tiba, sementara dia bersembunyi di bawah tanah dan menunggu kesempatan. Selama pertempuran, seseorang pasti akan terjatuh ke tanah atau mengambil inisiatif untuk memasuki tanah. Begitu seseorang masuk ke dalam tanah, itulah kesempatannya. Dia bisa bekerja sama dengan para penggarap klancu di bawah tanah dan mengalahkan musuh satu per satu, secara bertahap mendapatkan keuntungan. Namun, dia tidak menyangka para penggarap klancu memilih mundur daripada bertarung dengan penggarap sukuroh. Dia tidak punya pilihan selain muncul lagi dan memancing musuh kembali. Kali ini, dia tidak lagi memiliki harapan bahwa 9 pembudidaya klancu akan berbalik dan menyerangnya. Akan lebih baik jika 9 kultifator klancu bisa mengejarnya, tapi jika mereka tidak bisa, dia siap bertarung sendiri. Ketika dia bekerja sama dengan klan gao dan bertarung melawan para penggarap sukuroh, dia tahu bahwa dia tidak bisa menang 1 lawan 1 dalam pertarungan jarak jauh, apalagi melawan 10 penggarap sukuroh. 10 penggarap sukuroh ini hampir sekuat penggarap sukuroh pertama, jadi Luan hanya mempunyai sedikit ruang untuk bermanuver. Namun, meskipun Luan ingin menguji batas kemampuannya, dia tidak akan menganggap hidupnya sebagai lelucon. Para penggarap sukuroh terjun ke lautan api dari atas. Hanya langkah ini saja sudah cukup untuk membuat mereka berada di bawah tekanan besar. Jika api ini adalah api racun penusuk alam semesta, mereka hanya akan berani menggunakan jubah merah darah mereka untuk melewatinya. Namun, kobaran api ini menyebabkan mereka membentuk penghalang kematian yang lebih besar di sekitar mereka, mencapai ketinggian seribu kaki. Karena kobaran api, mereka tidak dapat merasakan apa yang terjadi di bawah tanah. Namun, selama mereka melewati lautan api dan memasuki tanah, mereka dapat menggunakan indera mereka untuk mencari lokasi Luan. Namun, ledakan. Ketika 10 penggarap sukuroh terjun ke bawah tanah, mereka terkejut menemukan bahwa tanah juga tertutup api. Itu juga merupakan lautan api. Iya, tanahnya telah rusak parah, dan bebatuan di bawah tanah sudah lama hancur. Ada banyak retakan di tanah. Nyala api telah memenuhi semua retakan ini dan menutupi area yang sangat luas, hampir sebesar lautan api. Kemungkinan besar, sebagian besar api suci sembilan surga telah ditekan ke tanah oleh ledakan tersebut. Namun, api suci sembilan surga masih menyala dengan ganas. Bagaimana nyala api ini bisa begitu kuat? Faktanya, bukan itu saja. Luan telah melepaskan api kemana-mana di bawah tanah. Melepaskan lautan api hanya menghabiskan sedikit energi Luan. Dia bahkan bisa melepaskannya terus-menerus dari jauh. Di seluruh klan Hachiko, hanya angin ilahi tak bernyawa dari klan Li yang dapat bersaing dengan api Luan dalam hal ketahanan. Tujuh klan lainnya tidak dapat melakukannya. Namun, meskipun angin ilahi tak bernyawa sangat tahan lama, ia tidak dapat bertahan terlalu lama, tidak seperti api suci, yang dapat menyala dalam waktu yang sangat lama. Karena banyaknya api, 10 pembudidaya rasroh tidak punya pilihan selain secara paksa melepaskan kekuatan kematian untuk menahan api. Namun, masalahnya adalah tidak mudah bagi energi kematian untuk memadamkan api suci sembilan surga. Sebagai perbandingan, api suci sembilan surga dapat dengan mudah membakar energi kematian. Anggota klan Spirit Rache harus melepaskan energi kematian dalam jumlah yang lebih besar untuk menekan api suci sembilan surga. Terlebih lagi, akan terlalu merepotkan untuk terus mencari seperti ini. Setelah berpikir beberapa lama, Kapten Astral melakukan perubahan. Dia segera meledakkan sebagian tanah. Meskipun sembilan anggota klan Spirit Rache belum menerima perintah tersebut, mereka tahu betul bahwa tidak ada orang lain selain Kapten yang berani bertindak tanpa izin. Mereka segera mengikutinya dan meledakkan tanah. Dengan sangat cepat, mereka meledakkan seluruh tanah yang ditutupi oleh api suci sembilan surga. Meski begitu, mereka tetap tidak dapat menemukan luan. Mereka hanya bisa terus mengejar ke bawah. Sepuluh anggota klan Spirit Rache tidak bisa terus meledakkan tanah. Karena gravitasi planet, bebatuan masih akan berjatuhan. Mereka tidak dapat menopang terlalu banyak batu. Terlebih lagi, saat mereka semakin dalam, meski jaraknya masih cukup jauh dari inti planet, begitu mencapai kedalaman tertentu, mereka tidak akan berani bertindak sembarangan. Jika tidak, jika planet ini hancur, mereka pasti akan mati. Luan tentu saja tidak akan mengejar mereka. Dia memang turun dari api suci dan bergegas ke tanah. Namun, dia dengan cepat menggunakan teleportasi spasial dan bergerak jauh di bawah tanah. Dia menunggu di sana dengan tenang. Jika anggota klan Spirit Rache benar-benar datang, dia yakin kemungkinan besar mereka sudah tersebar. Dia hanya perlu menghadapi salah satunya. Jika dia bertarung di sini, beban tanah akan sangat mengurangi ruang baginya untuk bertarung. Ini akan memberinya peluang besar untuk terlibat dalam pertarungan jarak dekat. Tentu saja, itu tergantung pada apakah klan Spirit Rache akan memberinya kesempatan itu atau tidak. Tempat Luan Pinda berada di luar jangkauan api suci. Ini berarti kemungkinan besar dia akan bertemu dengan salah satu dari sepuluh klan Spirit Rache di pinggiran. Terlebih lagi, dia tidak berdiri di tanah. Sebaliknya, dia bersembunyi di ruang sekunder. Dia bertaruh bahwa kemampuan spasial klan Spirit Rache ini tidak terlalu kuat. Jangkauan persepsi spasial mereka tidak seluas jangkauan persepsi kekuatan fisik mereka. Ketika persepsi kekuatan fisik mereka melewatinya, dia akan dapat merasakan perubahan energi spasial dan memastikan bahwa dia telah bertemu mereka sebelum klan Spirit Rache. Setelah beberapa saat, Luan, yang telah menunggu di ruang sekunder, bahkan mengira rencananya telah gagal. Saat dia hendak pindah ke medan perang untuk memeriksa situasinya, gelombang energi tiba-tiba menyapu hubungan antara ruang sekunder dan dunia nyata. Mata Luan menyipit. Mereka di sini. Meskipun Luan tenang, dia masih sangat khawatir. Ini karena dia tidak tahu berapa banyak orang yang datang. Jika hanya ada satu orang, maka itu akan baik-baik saja. Namun, jika jumlahnya lebih dari satu, maka akan merepotkan. Ternyata, hanya ada satu orang. Namun, anggota klan Spirit Rache ini sangat berhati-hati. Saat dia turun untuk menyelidiki, dia secara bersamaan melepaskan persepsi kekuatan fisik dan persepsi spasialnya untuk memastikan bahwa dia tidak memberi Luan kesempatan sedikitpun. Oleh karena itu, ketika kedua sisi terpisah sekitar 2.000 kaki, tubuhnya langsung bergetar saat dia merasakan ada anomali spasial. Namun, dia tidak berani memastikan apakah persepsinya benar, sehingga dia langsung menyerang. Begitu dia sampai, dia langsung menyerang lokasi yang jaraknya 2.000 kaki. Kemudian, Ledakan Tiba-tiba, terowongan seribu kaki diledakkan di tanah oleh kekuatan kematian, dan segera menyapu melewati 2.000 kaki. Saat serangan itu hendak mengenai, sesosok tubuh tiba-tiba muncul dari udara tipis dan menghindar ke samping. Ada seseorang. Luan Anggota klan Spirit Rache segera menghirup udara dingin. Bahkan seluruh tubuhnya mati rasa. Dia tidak menyangka akan menemukan Luan, dan dia tidak menyangka akan benar-benar menemukan Luan. Namun, dia tidak ragu-ragu. Dia segera menyerang dengan seluruh kekuatannya, mengabaikan konsumsi energinya saat dia menyerang Luan. Gemuruh Segera, ada getaran besar di dalam tanah. Namun, tempat ini terlalu jauh dari permukaan. Meskipun tanah berguncang, anggota klan Spirit Rache ini tidak dapat menjungkir balikkan lebih dari 10.000 mil tanah. Bahkan jika dia terus-menerus menyerang di bawah tanah, kompresi ruang tertutup masih akan menyebabkan dia menderita kerusakan besar. Namun, anggota klan Spirit Rache ini tidak menyerah. Saat dia fokus untuk merasakan Luan, dia terus menyerang Luan. Jika mereka bertarung di permukaan, Luan akan kesulitan menghindari serangan ini. Namun, mereka berada jauh di bawah tanah, dan kekuatan bumi sangat kuat. Pertahanannya memberinya banyak ruang untuk menghindar. Selain itu, anggota klan Spirit Rache ini sama dengan yang pernah dibunuh Luan sebelumnya. Dia terus menyerang dari jarak jauh dan tidak terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Ini memberi Luan peluang besar. Anggota klan Spirit Rache ini akan mengeluarkan banyak energi untuk menyerang di bawah tanah. Luan tidak sedang terburu-buru. Dia pertama-tama bisa mengeluarkan sebagian energi klan Spirit Rache ini dan kemudian melakukan serangan balik ketika dia lelah. Jika klan Spirit Rache lain datang untuk mendukungnya, dia bisa berteleportasi begitu saja. Selama dia berada di bawah tanah, dia akan memiliki banyak ruang untuk bermanuver. Namun, bahaya sebenarnya baru saja muncul. Kali ini, bahayanya berbeda dari bahaya lainnya. Bagi Luan, itu adalah bahaya yang nyata. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Beberapa waktu lalu, anggota klan Spirit Rache dan sembilan anggota klan Chu baru saja bertarung beberapa saat. Di planet ini, di tempat yang sangat jauh dari medan perang. Arai teleportasi berwarna merah darah tiba-tiba terbuka, dan kemudian sebelas sosok keluar satu demi satu. Berjalan keluar dari pintu kematian, mereka semua adalah anggota klan Spirit Rache. Di antara mereka, sepuluh anggota klan Spirit Rache sangat kuat. Mereka semua berada di puncak alam surga. Dengan kekuatan sepuluh orang ini, mereka dapat dengan mudah membunuh sembilan anggota klan Chu. Sembilan anggota klan Chu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan atau melarikan diri. Bagaimanapun, kesenjangan antara alam surga dan alam surga terlalu besar. Tidak ada teknik atau teknik yang bisa menggantikannya. Tentu saja, hal yang sama terjadi pada Luan. Jika dia bertemu dengan sepuluh orang ini, dia akan berakhir dengan cara yang sama. Kekuatan pihak lain tidak tinggi. Dia hampir sama dengan sepuluh anggota klan Spirit Rache yang mengejar Luan, tapi ada kesenjangan besar antara dia dan sepuluh anggota klan Spirit Rache di sampingnya. Mereka tidak boleh berada di tim yang sama. Faktanya, mereka tidak berada di tim yang sama. Anggota klan Spirit Rache yang lebih lemah bukan anggota tim yang terdiri dari sepuluh klan Spirit Rache yang mengejar Luan. Mereka adalah anggota klan Spirit Rache yang menjalankan misi sendirian. Dan ini adalah pengaturan Li Han. Sejak dia menerima kerjasama Luan dengan klan Gao, dia memerintahkan semua tim terdiri dari sebelas orang, bukan sepuluh. Satu-satunya orang yang ditambahkan ke tim tidak akan bertarung. Dia harus bersembunyi. Begitu dia menemukan Luan, dia harus melapor kembali ke markas secepat mungkin. Markas besar kemudian akan mengirimkan ahli untuk menangkap dan membunuh Luan. Ini adalah jebakan Li Han. Dalam benak Luan, kapten klan Spirit Rache akan membiarkan mereka meninggalkan medan perang dan melapor kembali ke markas. Jadi ketika Luan memastikan bahwa ada sepuluh klan Spirit Rache dan tidak ada yang tersisa, dia tidak akan meninggalkan medan perang dan terus melawan klan Spirit Rache. Orang kesebelas dan mengirimkan ahli sungguhan. Orang kesebelas tahu di mana medan perang berada dan segera memimpin sepuluh ahli Spirit Rache ke sana. Pada saat ini, mereka telah tiba di medan perang, di kota asal. Luan belum pergi, dia masih melawan klan Spirit Rache di kejauhan. 3613. Saat ini, benua tempat medan perang berada setengah terang dan setengah gelap, setara dengan fajar atau senja. Setelah sebelas anggota Sukuroh menyebar untuk menyelidiki medan perang, salah satu dari mereka dengan cepat menemukan seberkas cahaya di kejauhan. Cahayanya berfluktuasi, dan terlihat jelas seseorang sedang berkelahi. Untuk menghindari peringatan musuh, orang ini tidak menggunakan kekuatannya untuk mengirimkan sinyal. Sebaliknya, dia kembali ke tengah dan menggunakan suaranya untuk memanggil kembali semua orang. Semua orang kembali, dan setelah berkumpul, mereka semua menuju ke arah cahaya. Tanpa ragu, cahaya itu datang dari medan perang tempat Luan berada. Meskipun Luan berada di bawah tanah, tanahnya terbakar dengan nyala api yang hebat, membuat langit menjadi merah. Luan tidak akan pernah menyangka bahwa lautan api yang dia buat akan menjadi sinyal bala bantuan musuh. Sebagai perbandingan, energi kematian berwarna merah darah yang memenuhi udara jauh lebih lemah. Sebelas anggota Sukuroh terbang menuju medan perang dengan kecepatan penuh. Karena sepuluh dari mereka adalah yang terkuat di alam surga, mereka semua sangat percaya diri. Selama mereka tidak bertemu dengan kultifator panggung Raja Surgawi dari sungai Bintang Surgawi, sepuluh dari mereka tidak takut pada tim alam surga manapun. Mereka pasti bisa melakukan apapun yang mereka inginkan, jadi mereka tidak perlu melambat. Sementara sebelas anggota Sukuroh bergegas menuju medan perang, sembilan anggota klancu masih berada di medan perang. Namun, kesembilannya dipenuhi dengan keraguan. Menurut aturan tentara, perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak tidak memungkinkan adanya bala bantuan. Luan juga mengetahui aturannya, itulah sebabnya dia tidak kembali untuk meminta bala bantuan ketika dia melihat sepuluh anggota Sukuroh belum pergi. Orang di platform tinggi telah memerintahkan sembilan anggota klancu untuk memastikan keselamatan Luan semaksimal mungkin. Sekarang Luan berada di bawah tanah, delapan dari sepuluh anggota Sukuroh juga bergegas ke bawah tanah, dan hanya dua dari mereka yang masih berada di atas tanah. Sembilan anggota klancu tidak tahu harus berbuat apa. Secara logika, pertama-tama mereka harus berkonsentrasi menangani dua anggota Sukuroh di atas tanah, meskipun mereka tidak tahu mengapa kedua anggota Sukuroh berada di atas tanah dan tidak mengikuti tim di bawah tanah. Namun, kedua anggota Sukuroh ini sangat kuat. Mereka adalah dua orang terkuat di tim, dan salah satunya adalah kapten. Jika keduanya ingin melarikan diri, mereka tidak akan bisa mengejar sama sekali. Terlebih lagi, bahkan jika mereka bisa menjebak atau bahkan membunuh mereka berdua, bawah tanah Luan dikelilingi oleh delapan anggota Sukuroh dan mungkin sudah lama mati. Setidaknya, jika itu adalah mereka, mereka tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk bertahan hidup, apalagi dengan kekuatan Luan. Cara terbaik bagi mereka adalah pergi ke bawah tanah dan mendukung Luan sesegera mungkin. Setelah ragu-ragu beberapa saat, Kapten Klancu akhirnya mengambil keputusan dan langsung berteriak, dengarkan perintahku. Semuanya, pergilah ke bawah tanah dan temukan Luan secepat mungkin. Ya, kedelapan anggota tim tersebut langsung menerima pesanan tersebut. Mengikuti sembilan orang itu, mereka dengan cepat bergegas menuju tanah. Ledakan. Kesembilan sosok itu semuanya masuk ke tanah. Ketika sembilan dari mereka melewati lautan api yang berkobar setinggi lebih dari seratus kaki, meskipun mereka dilindungi oleh api racun penghancur alam semesta, mereka secara pribadi masih merasakan suhu lautan api yang mendidih. Hal ini menyebabkan hati mereka semakin kaget dan berat. Bahkan ada orang yang menemukan bahwa amukan api ini sebenarnya telah menyulut api racun penghancur alam semesta. Anggota Klancu yang melihat adegan ini sangat terkejut. Selama ini, hanya api racun penusuk alam semesta yang dapat menyulut zat lain. Belum pernah ada nyala api yang dapat menyalakan api racun penusuk alam semesta. Namun, di lautan api ini, kebenaran ada selain mempercayainya. Gemuruh. Setelah sembilan orang itu menyerbu ke dalam tanah, mereka segera menyebar untuk mencari sosok Luan. Namun, tanpa diragukan lagi, orang pertama yang mereka temui pasti adalah anggota klan Spirit Rache yang mengejar Luan. Setelah sembilan orang klancu dengan cepat turun ke kedalaman tanah, mereka memang bertemu dengan klan Rasroh. Bagi anggota klancu, karena sifat api racun yang ekstrim, mereka tentu berharap bisa bertarung dalam jarak dekat di area sempit. Api racun yang begitu kuat akan sangat mengancam keselamatan musuh-musuh mereka. Terlebih lagi, karena beratnya tanah, bertarung di kedalaman tanah merupakan medan yang sangat menguntungkan bagi mereka. Ketika anggota klan Chu bertukar pukulan dengan anggota klan Spirit Rache, mata anggota klan Chu langsung berbinar. Bahkan hati mereka yang awalnya berat pun dipenuhi dengan harapan. Benar, inilah tujuan Luan. Dia ingin klan Spirit Rache mengejarnya dan klan Chu pergi ke bawah tanah. Dia ingin kedua belah pihak bertarung di kedalaman tanah, menciptakan keuntungan geografis bagi klan Chu. Klan Kang dan klan Chu adalah musuh Luan. Melalui Fuyu, Luan secara alami memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang kekuatan kedua klan ini. Ketika dia melihat musuh, Luan telah memikirkannya dengan sangat jelas. Jika dia ingin memenangkan pertarungan ini, apalagi setelah musuh tidak terlibat pertarungan jarak dekat dengannya, mustahil baginya untuk menang sendirian. Dia harus menciptakan situasi yang menguntungkan bagi seluruh kelompok dan mengandalkan kekuatan sembilan orang klan Chu untuk bertarung. Namun, tidak semua dari sembilan orang klan Chu bekerja keras untuk bertarung. Setidaknya dua orang tidak melakukannya. Mereka adalah dua ajudan terpercaya Cuyu. Kedua ajudan terpercaya ini secara alami tahu bahwa Tuan Muda menginginkan nyawa Luan. Mereka telah melihat dengan jelas sorot mata Tuan Muda sebelum mereka pergi. Jika Luan bisa mati dalam pertempuran ini, bahkan jika dia tidak mati di tangan mereka, Tuan Muda pasti akan memperlakukan mereka sebagai pembantunya yang terpercaya. Sekarang setelah mereka berada di tanah, indera mereka menjadi terbatas. Setelah mereka berpisah, mereka sama sekali tidak bisa merasakan keberadaan satu sama lain. Mereka hanya bisa mendengar suara gemuruh yang datang dari segala arah. Tidak ada yang bisa memantau apakah mereka bertarung dengan seluruh kekuatan mereka atau bermalas-malasan. Karena itu, ketika kelompok itu berpisah, keduanya segera melambat dan dengan santai maju ke tanah. Bahkan jalan yang mereka ambil pun salah. Selama mereka tidak menyerang, itu setara dengan hanya tujuh orang yang bertarung. Perlombaan roh memiliki delapan orang. Hal ini tidak hanya memungkinkan ras roh untuk lepas dari kelemahan jumlah mereka. Mereka bahkan bisa mendapatkan keuntungan. Ledakan. Dengan sangat cepat, empat anggota klancu bertemu dengan spirit race dan mulai bertarung di tanah. Namun, dibandingkan dengan semangat juang anggota klancu, anggota ras roh tidak ingin bertarung. Mereka ingin menemukan Luan dan menyingkirkan anggota klancu. Ini karena mereka sangat jelas bahwa bala bantuan sudah dalam perjalanan. Mereka tidak perlu membuang energi untuk menghadapi orang-orang ini. Misi mereka adalah mengunci Luan dan mencegah Luan melarikan diri. Anggota spirit race yang menemukan Luan sedang mengejarnya dengan seluruh kekuatannya. Gemuruh. Anggota spirit race terus-menerus melepaskan teknik roh untuk menyerang Luan yang melarikan diri, tetapi dia segera menemukan bahwa serangan ini sebenarnya membatasi dirinya. Setiap kali teknik roh meledak, itu hanya mampu menempuh jarak 2000 kaki. Itu sudah menjadi batasnya. Ini berarti kekuatan teknik roh akan sangat ditekan, mencegahnya maju dan bahkan menyebabkan dia kehilangan jejak Luan. Lebih penting lagi, anggota spirit race memperkirakan bala bantuan akan segera tiba. Dia tidak bisa membiarkan dirinya kehilangan jejak targetnya. Bagaimanapun, bala bantuan hampir tiba. Untuk membuat Luan sibuk, dia bersedia mengambil risiko. Bahkan jika dia benar-benar mati karena risiko ini, selama dia bisa membuat Luan sibuk, itu akan sangat bermanfaat bagi rasroh. Dan langkah berisikonya adalah berhenti menyerang dari jauh dan bersiap untuk terlibat dalam pertarungan jarak dekat dengan Luan. Dia tahu bahwa tujuan utama Luan dalam pertempuran adalah untuk mendekatinya dan melawannya dalam pertarungan jarak dekat. Karena itu masalahnya, dia sebaiknya mengambil inisiatif dan menyerang terlebih dahulu. Dia yakin Luan pasti akan menerima umpannya. Hanya dengan terlibat dalam pertarungan jarak dekat dia bisa membuat Luan sibuk dan tidak memberi Luan kesempatan untuk melarikan diri atau berteleportasi. Jika tidak, Luan akan bisa berteleportasi kapanpun dia mau. Setelah mengambil keputusan, anggota spirit race segera berhenti melepaskan teknik spirit. Di saat yang sama, sosoknya menukik dengan kecepatan penuh menuju Luan. Karena medannya, Luan tidak mengaktifkan alam dewa iblis secara maksimal. Hal ini memungkinkan dia untuk menghindari serangan jarak jauh anggota spirit race. Tanah akan menyerap sebagian besar dampaknya dan hanya sebagian kecil dampaknya yang akan melukainya. Namun, dia masih belum mengalami cedera serius. Tapi saat dia berlari ke bawah dengan kecepatan penuh, dia tiba-tiba menyadari celah dalam serangan anggota spirit race. Sebelumnya, serangan anggota spirit race seperti hujan deras, tapi kali ini ada celah. Mata Luan langsung bergetar. Entah anggota spirit race telah mundur, atau anggota spirit race telah mengubah taktiknya. Dari dua kemungkinan tersebut, Luan tidak percaya bahwa itu adalah kemungkinan pertama. Jika mereka bertarung di udara, Luan hanya akan bisa merasakan sosok buram anggota spirit race itu. Tapi di bawah tanah, Luan hampir tidak bisa merasakan sosok anggota spirit race. Ini berarti sosok anggota spirit race tidak sepenuhnya tidak bisa dilacak. Hal ini memberi Luan banyak kelonggaran, memungkinkan dia untuk tidak mengaktifkan alam dewa iblis Benar saja, Luan segera merasakan bahwa anggota rasroh telah menembus jangkauan ledakan rasroh dan menyerbu ke arahnya untuk terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Luan mengerutkan alisnya. Setelah merenung sejenak, dia mengepalkan tinjunya dan bersiap untuk bertempur. 3614. Kenyataannya, Luan sudah menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Bagaimanapun, musuh yang dia kerjakan dengan klan Gao sangat mahir dalam pertarungan jarak jauh, dan musuh yang dia hadapi sekarang juga sama. Jika ini adalah pertarungan normal, Luan tidak bisa memikirkan alasan mengapa musuh tiba-tiba mengubah strateginya. Apalagi perubahannya begitu mendadak dan tanpa peringatan sama sekali. Jika dia terluka parah, masuk akal jika musuh tiba-tiba memilih untuk terlibat dalam pertempuran jarak dekat, tapi dia tidak bisa memahaminya sama sekali. Meski begitu, Luan tetap memilih untuk bertarung. Alasannya sederhana, pertarungan jarak dekat adalah kesempatan terbaik baginya untuk menghadapi musuh. Dia segera menyelimuti dirinya dengan energi kegelapan untuk memastikan bahwa dia bisa berteleportasi kapan saja. Dengan cara ini, apapun yang ingin dilakukan musuh, ia akan memiliki ruang untuk bermanuver. Ledakan. Luan terus mengubah arahnya saat turun dengan cepat untuk menahan musuh dan memaksanya melambat. Memang benar sosok musuh menjadi semakin jelas dalam persepsi Luan, namun jarak antara mereka dan Luan juga semakin dekat. Meskipun Luan terus mengubah arah, jarak antara 2000 kaki dengan cepat berkurang menjadi kurang dari 150 kaki. Ini dia. Ledakan. Saat Luan bergegas keluar dari terowongan, sosok berwarna merah darah muncul dan mengejar Luan dengan sekuat tenaga. Luan tahu bahwa meskipun dia mengubah arah, dia tidak akan mampu memperlambat musuh lebih jauh. Karena itu, dia segera mengurangi kecepatannya, yang juga mengurangi kelembamannya. Menurut pendapat Luan, dalam sebagian besar pertarungan jarak dekat, pihak dengan inersia yang lebih kecil akan memiliki keuntungan lebih besar. Kecepatan Luan tiba-tiba menurun, dan hati individu spirit Rache menegang. Jelas sekali bahwa Luan sedang bersiap untuk melawannya dalam pertarungan jarak dekat. Kecepatan individu spirit Rache juga menurun, dan sosoknya dengan cepat menjadi lebih jelas di mata Luan. Mau bagaimana lagi, orang ini masih terlalu gugup saat menghadapi Luan. Namun meski begitu, individu spirit Rache terus menyerang Luan tanpa berhenti di tengah jalan. Dia harus terlibat dalam pertarungan jarak dekat dengan Luan untuk mencegah Luan berteleportasi. Sepuluh kaki. Lima kaki. Ini dia. Anggota Sukuroh segera menyerang, tapi itu bukanlah telapak tangan atau kepalan tangan. Sebaliknya, itu adalah tangan sederhana yang langsung menuju tenggorokan Luan. Karena jubah darah menutupi seluruh tubuhnya, mustahil untuk menangkap Luan di tempat lain. Luan bisa melepaskan jubah darahnya dan melarikan diri, tapi lehernya masih bisa digenggam. Ini adalah pertama kalinya Luan melihat musuh mencekik lehernya pada gerakan pertama, yang membuat ekspresinya semakin serius. Meskipun kecepatan serangan lawan sangat cepat, gerakan dan perilaku seperti ini penuh dengan kekurangan di mata Luan. Namun, Luan tidak merasakan kegembiraan apapun karena mengetahui kelemahan musuh. Sebaliknya, dia merasa gugup. Setiap gerakan setiap orang mewakili niat dan keadaan pikiran mereka. Lawannya telah menggunakan gerakan seperti itu sejak awal. Jelas sekali dia ingin menangkapnya, atau lebih tepatnya, membatasinya. Mengapa? Dari tatapan serius dan penuh tekat dari individu spirit Rache, Luan tidak berpikir bahwa individu spirit Rache memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkannya dengan cara seperti itu. Tetapi pada saat yang sama, mata individu spirit Rache tampaknya tidak dipenuhi arti sangat kecil kemungkinannya individu spirit Rache akan memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri setelah menangkapnya. Jika tidak, tidak mungkin mereka memilih mati tanpa adanya gejolak emosi. Justru karena itulah Luan tidak memilih menyerang titik lemah lawan untuk mengontrol dan memukul lawan saat lawan memiliki titik lemah. Sebaliknya, dia dengan cepat dan sederhana menangkis gerakan lawan dan menghindar. Ia bahkan menarik lengan lawan dan melemparkan lawan menjauh darinya, membiarkan lawan melewatinya dan menciptakan jarak tertentu di antara mereka. Ledakan. Individu spirit Rache lebih kuat, dan karena dia melambat, dia memiliki banyak ruang untuk bermanuver. Dia dengan cepat berbalik dan menyerang Luan lagi. Kali ini, ketika individu spirit Rache tiba di depan Luan, dia mengulurkan kedua tangannya. Tangan kanannya lurus ke tenggorokan Luan, sedangkan tangan kirinya lurus ke bahu kiri Luan. Dia juga mencoba menangkapnya. Mengapa? Luan tidak bisa merasakan individu spirit Rache lain di dekatnya. Dan bahkan jika ada individu spirit Rache lainnya, orang ini tidak punya alasan untuk melawannya dalam pertarungan jarak dekat. Dan meskipun basis budidaya individu spirit Rache ini jauh lebih tinggi daripada miliknya, mereka masih belum cukup kuat untuk menghentikannya menggunakan teleportasi spasial. Mengapa individu spirit Rache ingin menangkapnya? Mungkinkah bahwa individu spirit Rache lebih kuat darinya? Mungkinkah mereka mendapat bala bantuan? Saat dia memikirkan hal ini, mata Luan membelalak. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Kali ini, ketika dia datang ke kota, 10 individu spirit Rache tiba-tiba menyerangnya dari bawah tanah. Dan 10 individu spirit Rache telah menyerangnya segera setelah mereka menemukan kehadirannya. Tak satupun dari mereka yang pergi untuk memberitahu markas besar spirit galaksi tentang kemunculannya. Kedua belah pihak tidak punya waktu untuk berkonfrontasi satu sama lain, dan dia tidak mengatakan hal seperti, jika ada yang pergi, saya akan pergi juga. Namun meski begitu, tidak ada satupun dari mereka yang tersisa untuk melaporkan situasinya. Bagaimana spirit Rache bisa begitu ceroboh? Perintah militer harus dipatuhi. Ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak mungkin terjadi. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa individu-individu spirit Rache telah kembali untuk memberitahunya. Dia hanya tidak tahu bagaimana melakukannya. Ledakan. Luan menyingkirkan individu spirit Rache sekali lagi. Tetapi ketika dia memikirkan hal ini, seluruh tubuhnya gemetar. Bahkan hatinya dipenuhi keterkejutan dan kegelisahan. Meskipun dia tidak tahu metode apa yang digunakan oleh 10 individu rasroh, sekarang bukan waktunya untuk memikirkannya. Bagi Luan, dia sudah percaya pada kesimpulannya sendiri. Kemungkinan besar individu spirit Rache mendapat bala bantuan. Individu spirit Rache yang mengejar Luan sebelumnya sudah menjadi ahli alam surgawi terkemuka. Dan mereka telah menyerang Luan di planet abadi. Dan ini berada di luar planet abadi. Bala bantuan dari rasroh setidaknya adalah ahli alam surgawi terkemuka, atau bahkan ahli alam raja surgawi. Terlepas dari kemungkinan apapun, itu merupakan pukulan fatal bagi Luan dan 10 individu kelancu. Luan jelas tidak cukup sombong untuk berpikir bahwa dia bisa bertarung dengan ahli seperti itu. Dan menilai dari waktu, jika individu rasroh telah mengirim seseorang untuk memberitahu markas ketika mereka menyerang, maka kemungkinan besar bala bantuan rasroh telah memasuki planet abadi, atau bahkan segera tiba di medan perang. Karena itu, orang ini dengan panik berusaha mendekatinya untuk menahannya. Semuanya tiba-tiba menjadi masuk akal. Dia harus berubah. Ledakan. Luan menghindari serangan individu rasroh itu lagi dan melemparkannya ke lapisan batuan. Untuk segera menyingkirkannya, pihaknya bahkan disenggol oleh tinju pihak lain. Meski tidak mendaratkan serangan yang kuat, namun tetap saja merusak pakaian berwarna merah darah di sisinya, menyebabkan luka berdarah muncul di sisinya. Tapi, saat dia melemparkan individu spirit race, Luan segera mengerahkan energi gelap di sekitarnya. Energi gelap, yang awalnya berfluktuasi seperti awan dan kabut, langsung memadat dan menjadi padat. Dan ketika individu spirit race melihat ini, seluruh tubuhnya bergetar hebat. Tidak. Individu spirit race segera berbalik dengan kecepatan penuh. Di saat yang sama, telapak tangan kanannya melayang di udara. Pada jarak hanya sepuluh kaki, kekuatan kematian meledak secara eksplosif. Kemudian, ledakan. Lapisan batuan meledak dan runtuh, dan energi gelap segera tersebar. Tapi, hanya energi gelap yang tersebar, dan tidak ada jejak seseorang. Individu spirit race tertegun dan berdiri di tempat tercengang. Benar, Luan telah berhasil berteleportasi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Sungai bintang surgawi, aliran bintang abadi, markas besar pasukan sekutu. Riak spasial muncul di depan Kam Fu Klan dan pasukan Fu Klan. Banyak orang di Klan Fu memiliki persepsi spasial dan segera menoleh untuk melihat. Saat mereka menoleh, mereka melihat Luan muncul begitu saja. Teleportasi spasial. Luan, yang muncul, bahkan tidak memiliki pijakan yang stabil. Dia terhuyung beberapa langkah sebelum mendapatkan kembali pijakannya. Pakaian berwarna merah darah di tubuhnya masih ada, dan membawa aura kematian yang pekat. Ini adalah aura yang dibenci semua orang. Sangat mendadak untuk muncul di markas besar pasukan sekutu. Oleh karena itu, banyak orang di Alun-Alun segera menoleh untuk melihatnya, terutama orang-orang dari delapan Klan Kuno dan orang-orang dari aliansi Tripartit. Orang-orang di platform tinggi secara alami memperhatikan penampilan Luan, dan penampilannya membuat mereka mengerutkan kening. Mereka berhenti berbicara dan berbalik untuk melihat. Tapi bagi Luan, yang baru saja kembali, dia tidak punya waktu untuk peduli dengan pakaian berwarna merah darah itu. Selanjutnya, pakaian berwarna merah darah telah diaktifkan dan tidak dapat ditarik kembali. Satu-satunya cara untuk menghilangkan pakaian berwarna merah darah itu adalah dengan melepasnya, dan dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal seperti itu. Alasan dia berteleportasi kembali adalah karena dia tidak percaya bisa menyelamatkan semua orang dari Klan Chu. Bahkan jika bala bantuan Rasroh tidak tiba, dia tidak akan bisa menyelamatkan semua orang dari Klan Chu hanya dengan mengandalkan pasukan Rasroh. Tentu saja, yang paling penting adalah Luan yakin Rasroh meminta bala bantuan jelas lebih bijaksana daripada melakukannya sendiri. Salah satu pemimpin Klan Fu segera datang ke depan Luan. Dia secara alami melihat luka berdarah di sisi Luan dan dengan cepat bertanya, apa yang terjadi? Pasukan Rasroh mungkin telah mengetahui kehadiranku. Tolong kirimkan bala bantuan. Sebelum pihak lain selesai berbicara, Luan dengan cepat berkata, kirim bala bantuan dengan cepat. Jika tidak, sembilan orang dari Klan Chu akan mati. 3615. Sukuroh telah meminta bala bantuan. Orang yang bertanggung jawab menarik nafas dalam-dalam ketika mendengar ini. Bahkan dia tahu apa maksudnya ini. Orang itu segera terbang menuju platform tinggi. Dia tidak menunggu siapapun menyampaikan pesannya dan langsung menuju ke platform tinggi. Jika ada informasi yang mendesak atau serius, tidak perlu melaporkannya ke berbagai tingkatan. Seseorang bisa langsung menuju platform tinggi. Itu sebabnya orang ini berani melakukannya. Orang-orang di platform tinggi telah memperhatikan Luan. Ketika mereka melihat orang ini terbang menuju platform tinggi, mereka tahu ada sesuatu yang telah terjadi. Setelah orang ini terbang ke platform tinggi, dia segera mengulangi apa yang dikatakan Luan, menyebabkan orang-orang di platform tinggi terkejut. Memang, musuh telah meminta bala bantuan. Kemungkinan besar akan ada Raja Surgawi di antara mereka. Masalah ini tidak bisa ditunda. Mereka harus segera bertindak. Agar aman, bala bantuan harus berada di alam Raja Surgawi. Selain itu, tidak mungkin hanya ada satu kultifator dari alam Raja Surgawi. Untuk tiba secepat mungkin, mereka harus mengirim seseorang yang sangat mahir dalam kemampuan spasial. Meskipun klan Fu memiliki seorang kultifator alam Raja Surgawi yang mahir dalam kemampuan spasial, dia jelas tidak sebaik klan Yansing. Segera, Fuyu mengirimkan dua kultifator realem Raja Surgawi dari klan Fu. Klan Chu juga mengirimkan dua penggarap realem Raja Surgawi. Enam klan lainnya juga mengirimkan masing-masing satu kultifator alam Raja Surgawi. Bersama dengan kultifator klan Yansing, total 11 kultifator alam Raja Surgawi bersiap menuju ke bintang untuk berperang. Setelah pemimpin dan mengizinkan para penggarap alam Raja Surgawi untuk masuk satu per satu. Mereka dengan cepat menghilang dari markas. Saat ini, Luan telah melepaskan pakaian berlumuran darah dari tubuhnya. Dia tahu bahwa pertempuran yang akan datang bukanlah sesuatu yang bisa dia ikuti. Terlebih lagi, jika dia menyimpan pakaian yang berlumuran darah di Alun-Alun dalam waktu lama, itu akan berdampak negatif. Sekalipun itu akan membebani dan menyakitinya, dia hanya bisa melakukan itu. Luka di tulang rusuknya tidak serius. Di bawah pengobatan teknik kembali ke surga, mereka dengan cepat disembuhkan. Mengenai kelelahan, Luan juga bisa pulih dengan cepat. Di platform tinggi, Fuyu sedikit mengernyit saat dia menatap Luan dengan mata berbintang. Dari sudut pandang Fuyu, suaminya seharusnya tidak melakukan kesalahan seperti itu. Begitu seseorang pergi, dia seharusnya segera menemukannya. Mengapa dia berada dalam kondisi yang menyedihkan? Fuyu tidak ragu-ragu dan segera mengirim seseorang untuk membawa suaminya ke platform tinggi. Orang-orang di platform tinggi secara alami mendengarnya dengan jelas dan tidak keberatan. Setelah diberitahu, Luan segera terbang ke platform tinggi dan berdiri di depan semua orang. Salam, senior. Luan menangkupkan tangannya dan berkata kepada orang-orang di peron tinggi. Semua orang mengangguk. Ini adalah pertama kalinya mereka begitu dekat dengan Luan. Mau tak mau mereka menilai Luan dengan lebih hati-hati. Apa yang telah terjadi? Fuyu bertanya. Luan memandang istrinya. Namun, pekerjaan tetaplah pekerjaan, dan urusan pribadi adalah urusan pribadi. Meskipun dia sangat bahagia, dia pasti tidak akan dan sebaliknya, dia langsung menceritakan situasi di medan perang. Musuh telah melancarkan serangan terhadapnya ketika dia bukan ancaman, dan sepuluh dari mereka belum pergi. Saat mereka bertarung di bawah tanah, mereka beralih dari pertarungan jarak jauh ke pertarungan jarak dekat. Mereka bahkan berusaha menangkapnya dengan segala cara. Itu sebabnya dia berspekulasi bahwa musuh sudah memberitahu markas besar, meski dia tidak tahu metode apa yang mereka gunakan. Setelah mendengar penjelasan Luan, orang-orang di platform tinggi mengangguk. Namun, mereka masih terkejut. Penilaian Luan tentu saja benar. Meskipun dia tidak dapat memastikan apakah musuh benar-benar mengirimkan bala bantuan, kemungkinan besar Rasroh telah mengirimkan bala bantuan. Yang mengejutkan mereka adalah Luan ternyata mampu menyadari semua ini begitu cepat di tengah pertempuran. Dia sama sekali tidak sederhana. Setelah melaporkan situasinya, Luan tentu saja tidak bisa bertahan terlalu lama di platform tinggi. Dia segera kembali ke Kamfuklan. Orang-orang di platform tinggi harus mencari tahu bagaimana 10 pembudidaya Rasroh memberi tahu musuh. Jika mereka tidak dapat mengetahuinya, misi masa depan Luan akan sangat berbahaya. Hal yang sama berlaku untuk tim Luan. Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Di planet target, fluktuasi spasial muncul, diikuti oleh kemunculan 11 penggarap realem Raja Surgawi. Lokasi mereka berteleportasi tidak jauh dari medan perang. Itu bahkan lebih dekat daripada formasi teleportasi yang ditinggalkan oleh Raja Surgawi. Lebih penting lagi, kecepatan seorang penggarap alam Raja Surgawi bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan seorang penggarap alam Raja Surgawi. Sebuah perjalanan yang mengharuskan seorang penggarap alam Raja Surgawi untuk terbang selama jangka waktu tertentu hanya berjarak beberapa langkah lagi bagi seorang penggarap alam Raja Surgawi. Memang benar, 11 penggarap realem Raja Surgawi dengan cepat tiba di medan perang. Selain itu, indera mereka sangat luas, hampir mencakup seluruh benua. Ketika mereka sampai di tengah medan perang, mereka semua berhenti. Namun, mereka tidak mengambil tindakan. Bukan karena tidak ada musuh, tapi musuh ada tepat di depan mereka. Mereka semua adalah penggarap realem Raja Surgawi. Kenyataannya, ketika 11 Raja Surgawi dari Rasroh tiba di medan perang dan tiba di atas kota, mereka dengan cepat menemukan cahaya medan perang di kejauhan. Ada satu orang dalam kelompok ini yang mahir dalam kemampuan spasial. Setelah memastikan situasi di medan perang, kultifator Rasroh ini segera menggunakan teleportasi spasial untuk kembali ke markas dan mengubah koordinat spasial medan perang di planet ini. Setelah Raja Surgawi dan tiba satu demi satu. Alasan mengapa mereka melakukan ini alih-alih mengirim kultifator Rasroh dengan kemampuan spasial kembali untuk melapor ketika mereka tiba di planet ini adalah karena Raja Surgawi dari Rasroh khawatir akan ada penyergapan. Spirit Rache memiliki dua pendapat tentang hasil pertarungan Gemilang Luan di pertarungan sebelumnya. Salah satunya adalah Luan memang melakukannya sendiri. Alasan lainnya adalah Luan memiliki seorang kultifator alam Raja Surgawi di sisinya untuk melindunginya. Faktanya, adalah kultifator alam Raja Surgawi yang telah membantu karena itu, mereka pertama kali mengirim Raja Surgawi ke Medan Perang. Jika tidak ada Raja Surgawi dari Sungai Bintang Surgawi di sekitar Medan Perang yang membunuh para penggarap Rasroh, mereka akan dapat memastikan bahwa tidak ada penyergapan. Tepat di depan 11 Raja Surgawi dari Sungai Bintang Surgawi, di sisi lain dari Medan Perang Inti, total 10 Raja Surgawi tiba. Dengan kata lain, di planet yang tidak terlalu istimewa ini, terdapat 21 Raja Surgawi yang berkumpul dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun Sungai Bintang Surgawi memiliki satu orang lagi, jarak antara Raja Surgawi terlalu besar. Itu jauh lebih besar daripada kesenjangan antara Raja Surgawi dan Raja Surgawi. Sebelum pertempuran, tidak ada jaminan kemenangan sama sekali. Kedua belah pihak seperti ini. Para Dewa Surgawi tidak bergerak. Raja Surgawi adalah yang terkuat di kedua galaksi. Setiap Raja Surgawi sangatlah penting, terutama mereka yang memiliki atribut ekstrim. Biasanya diperlukan waktu ratusan tahun untuk mengasuh seorang Raja Surgawi, dan ribuan tahun untuk mengasuh seorang Raja Surgawi. Tak satu pun dari mereka bisa hilang dengan mudah. Namun, para pembudidaya Rasroh dan Rascu yang awalnya bertarung di medan perang. Masih ada di sana. Raja Surgawi dari kedua sisi tiba pada waktu yang hampir bersamaan. Karena itu, tidak ada pihak yang punya waktu untuk menyerang Raja Surgawi lainnya. Meski begitu, dua dari sembilan pembudidaya Rascu telah mati di tangan Raja Surgawi dari Rasroh. Terlebih lagi, mereka bukanlah Raja Surgawi tingkat atas yang datang kemudian. Ketika Raja Surgawi dari kedua belah pihak tiba, aura menakutkan mereka tidak hanya menutupi medan perang, tetapi juga seluruh planet. Bahkan menyebar jauh dan luas. Di bawah aura Raja Surgawi, bahkan Raja Surgawi tingkat atas pun tidak berani bergerak. Ini juga berarti pertempuran antara Raja Surgawi telah berhenti. Pada saat ini, Raja Surgawi dari Klan Fu menarik napas dalam-dalam. Orang ini bernama Fuguang, dan dia sangat kuat. Dia berkata kepada para penggarap Rasroh di kejauhan, Luan sudah mundur. Tidak perlu membiarkan orang-orang kita mati sia-sia, bukan. Jauh dari sana, sepuluh Raja Surgawi dari Rasroh mengerutkan kening. Sekarang, Raja Surgawi dari kedua sisi telah muncul dari tanah dan semuanya berdiri di udara. Mereka memang tidak memperhatikan sosok Luan. Tentu saja, memastikan keberadaan Luan tidak hanya berdasarkan penampilannya. Mereka juga akan memeriksa auranya. Tujuh orang yang masih hidup jelas berasal dari Raschu. Tidak ada cincin abadi yang tersembunyi. Begitu Raja Surgawi mulai bertarung, Raja Surgawi ini bahkan tidak punya waktu untuk melarikan diri. Bahkan planet ini tidak dapat menahan pertempuran antara Raja Surgawi dan akan langsung hancur, apalagi Raja Surgawi ini. Memang benar, tidak perlu membiarkan Raja Surgawi mati sia-sia. Pemimpin dari sepuluh Raja Surgawi dari Rasroh berkata dengan suara rendah, mundur. Mendengar ini, Raja Surgawi di medan perang segera mundur. Melihat ini, ketujuh pembudidaya Raschu juga mundur. Kedua belah pihak dengan cepat kembali ke Raja Surgawi masing-masing. Utusan Suci Yansing mulai bergerak. Segera, energi spasial yang kuat menyelimuti ketujuh orang itu. Tanpa persetujuan mereka, mereka secara paksa diangkut kembali ke markas. Raja Surgawi dari Rasroh melakukan hal yang sama. Mereka dengan cepat diangkut kembali oleh Raja Surgawi. Namun, mereka tidak secepat utusan Suci Yansing. Setelah Raja Surgawi dari kedua sisi menghilang, hanya 21 Raja Surgawi yang tersisa di planet ini. Lalu, inilah pertanyaannya. Untuk bertarung, atau tidak? 3616. Para ahli realam Raja Surgawi di kedua sisi berjarak sekitar 50 ribu kaki dari satu sama lain. Sebenarnya, 50 ribu kaki terlalu dekat untuk kedua belah pihak. Gerakan apapun bisa langsung muncul di depan gerakan lainnya. Selama satu pihak ingin bertarung, pihak lain pasti tidak akan bisa melarikan diri. Mereka hanya bisa melawan. Namun, kedua belah pihak tidak mengambil tindakan. Sungai Bintang Surgawi dan Perlombaan Roh melakukan hal yang sama. Jelas terlihat bahwa kedua belah pihak tidak ingin bertengkar. Ini di luar rencana mereka. Terlebih lagi, dalam situasi di mana mereka tidak dapat memprediksi hasilnya, tidak perlu memaksakan perlawanan. Di kedua galaksi, salah satu informasi terpenting adalah daftar ahli alam Raja Surgawi di masing-masing pihak, serta kekuatan masing-masing ahli alam Raja Surgawi. Kekuatan setiap ahli tahap Raja Surgawi adalah sebuah misteri, dan merupakan informasi paling penting. Jika ada galaksi yang bisa mengetahui informasi rincin dari semua ahli panggung Raja Surgawi, mereka bisa memulai pertempuran melawan ahli panggung Raja Surgawi, menghindari ujung tajam, dan kemudian mengirimkan ahli panggung Raja Surgawi yang lebih kuat untuk menghadapinya. Para ahli tahap Raja Surgawi yang lebih lemah. Itu karena mereka tidak mengetahui kekuatan dan informasi satu sama lain sehingga tidak ada pihak yang mengambil tindakan. Setelah tiga napas waktu, ahli alam Raja Surgawi klan Fu, Fu Guang, berbicara lagi. Kemampuan macam apa yang dimiliki Luan hingga membuat kalian begitu khawatir. Kalian benar-benar mengirimkan sepuluh ahli alam Raja Surgawi untuk melawannya. Suara Fu Guang sangat dingin dan menyebar ke seluruh benua. Itu benar. Meski kedua belah pihak tahu bahwa pihak lain tidak ingin bertengkar, bukan berarti mereka harus segera pergi. Setidaknya, mereka bisa ngobrol sebentar, dan mungkin bisa saling bertukar informasi. Ketika sepuluh ahli spirit Rache mendengar kata-kata pihak lain, mereka sedikit mengernyit. Dari suara pihak lain, samar-samar mereka bisa merasakan bahwa pihak lain itu sangat kuat. Hal ini membuat mereka semakin takut untuk bertindak gegabuh. Jika tidak, jika kekuatan pihak lain sekuat orang ini, mereka akan mendapat masalah. Ahli alam Raja Surgawi terkuat dari Rasroh berbicara. Dia tidak menjawab pertanyaan pihak lain. Sebaliknya, dia bertanya, bagaimana dengan kalian? Apakah ada kebutuhan untuk mengirimkan sebelas ahli realam Raja Surgawi untuk membantu Luan Belaka? Sejujurnya, saya tidak ingin membantu. Fuguang tertawa dingin dan berkata, namun, apapun yang musuh ingin lakukan jelas bukan hal yang baik. Karena kalian sangat ingin membunuh Luan, kami tidak akan membiarkanmu melakukannya. Inilah alasan kami untuk membunuh Luan. Mengirim satu ahli alam Raja Surgawi sudah berlebihan, tapi kalian sebenarnya mengirimkan sepuluh dari mereka. Ini benar-benar di luar dugaan kami. Dari kelihatannya, kita harus melindungi Luan di masa depan. Anggota terkuat dari spirit Rache mengerutkan kening tetapi tidak mengatakan apapun. Saya sudah menjawab pertanyaan Anda. Apa jawaban Anda? Fuguang bertanya. Jangan bilang kamu begitu picik sehingga kamu bahkan tidak tahu bagaimana membalas Budi. Orang terkuat dari klan roh semakin mengernyit, tapi dia segera mencibir dan berkata, karena aku ingin menjadikan Fuyu seorang janda. Apakah alasan itu cukup? Begitu dia mengatakan itu, Fuguang mengerutkan kening dan mengepalkan tinjunya. Niat bertarung yang menakutkan segera meletus, dan aura menakutkan segera menyapu seluruh bintang. Aura Fuguang menyebabkan tubuh semua orang gemetar. Tidak hanya sepuluh penggarap ras roh di kejauhan, bahkan sepuluh penggarap ras roh di sekitarnya juga sama. Meskipun dia tidak tahu apakah Fuguang telah melepaskan kekuatan penuhnya, tetapi dari fluktuasi auranya, dia tahu bahwa Fuguang benar-benar ingin membunuhnya. Dia sangat ingin bertarung. Kepala klan adalah lambang klan, dan di hati para anggota klan Fu, kepala klan muda juga merupakan lambang klan. Berani menghina tuan muda sama dengan menghina seluruh klan. Ledakan. Aura menakutkan dengan paksa terkelupas dari permukaan bintang, dan permukaan yang hancur terbang ke segala arah bersama dengan aura kekerasan, puing-puing yang tak terhitung jumlahnya terbang menuju sepuluh penggarap rasroh, tetapi mereka dihalangi oleh kekuatan sepuluh penggarap rasroh. Fuguang tidak menggertak, dia sangat ingin bertarung, tapi dia pasti tidak akan menyeret sepuluh pembudidaya rasroh di sekitarnya kerawa yang tidak diketahui, dan dia pasti tidak akan membiarkan ini berbaring. Oleh karena itu, dia segera menunjuk ke arah orang terkuat dari rasroh dan berkata dengan marah, jika kamu punya nyali, lawan aku sampai mati. Kedua belah pihak gemetar lagi. Mereka menarik nafas dalam-dalam dan memandang Fuguang dan orang terkuat dari spirit Rache. Tidak ada yang mengira Fuguang akan memulai pertarungan satu lawan satu. Situasi ini benar-benar di luar dugaan semua orang. Orang terkuat dari spirit Rache mengerutkan kening lebih keras setelah menjadi sasaran aura Fuyu. Dia memandang Fuguang dengan ekspresi muram. Meski pihak lain kuat, dia tidak takut. Namun melihat gambaran yang lebih besar, dia tidak ingin melawan. Dia tidak ingin memperlihatkan kekuatannya terlalu dini. Begitu keduanya bertarung, jelas akan ada keuntungan dan kerugian. Pada saat-saat terakhir hidup dan mati, kedua belah pihak tidak akan bisa duduk diam dan pasti akan bergerak. Pada saat itu, pertempuran kacau tidak dapat dihindari, dan hasil akhirnya tidak dapat diprediksi. Misi mereka sepuluh adalah membunuh Luan. Karena Luan tidak ada, mereka harus segera kembali. Jika tidak, hal itu akan mempengaruhi keseluruhan rencana. Jika Lihan yang menyalahkan mereka, bahkan dia tidak akan mampu menanggung akibatnya. Mundur adalah suatu keharusan, tapi dia pasti tidak akan membiarkan pihak lain berpuas diri. Ledakan. Orang terkuat segera mengeluarkan kekuatan kematian yang mengerikan. Kekuatan berwarna darah menyapu seperti tsunami yang dahsyat. Namun dibandingkan dengan tsunami sungguhan, kekuatannya tidak sedikit pun. Di bawah kekuatan kultifator rasroh ini, setengah dari seluruh benua hancur. Pada saat yang sama, seluruh bintang terlempar dengan paksa, menyimpang sejauh satu juta mil. Jika kekuatan orang ini sedikit lebih kuat, seluruh bintang akan hancur. Gemuruh. Bas. Karena bintangnya telah menyimpang sejauh satu juta mil, ke-21 orang itu segera dikirim ke alam semesta yang luas. Karena orang-orang terkuat di kedua belah pihak telah melepaskan aura mereka, situasi menjadi tegang. Yang lain tidak punya pilihan selain melepaskan aura mereka juga. Segera, mereka siap bertarung kapan saja. Dalam pertempuran sebelumnya, para pembudidaya alam Raja Surgawi di sistem bintang pusat bertarung satu sama lain untuk menahan dan menguji kekuatan satu sama lain. Para penggarap realam Raja Surgawi tidak menggunakan kekuatan penuh mereka sama sekali. Tujuan mereka adalah memperoleh informasi sebanyak-banyaknya. Namun kali ini, kedua belah pihak hanya berjarak 50 ribu kaki. Mereka bahkan tidak mempunyai kesempatan untuk saling menguji dan menahan satu sama lain. Begitu mereka menyerang, itu pasti akan menjadi pertarungan sesungguhnya. Tapi yang membuat sebelas penggarap alam Raja Surgawi semakin terkejut adalah mata orang terkuat dari sepuluh penggarap Rasroh. Mata merah darah. Mata yang sama dengan mata Luan. Termasuk Fuguang, sebelas kultifator spirit Rache semuanya menghirup udara dingin. Karena ini pertama kalinya mereka melihat mata Luan dengan mata kepala sendiri. Sebelumnya, mereka belum pernah melihat mata seperti itu. Bahkan klan Hachiko sempat curiga bahwa mata Luan telah bermutasi karena dia memiliki garis keturunan Rasroh dan klan Kang. Tapi setelah melihat mata merah darah orang ini, mereka benar-benar menghilangkan pikiran batinnya. Mereka menyadari bahwa kesimpulan mereka sepenuhnya salah. Dia benar-benar memiliki mata yang sama dengan mata Luan. Dia benar-benar memiliki garis keturunan Rasroh yang sama dengan Luan. Mereka belum pernah bertemu Ras ini sebelumnya, dan saat mereka bertemu dengan seorang kultifator alam Raja Surgawi yang begitu kuat, apa artinya ini? Sebelas penggarap alam Raja Surgawi di sungai bintang Surgawi sangat terkejut. Tidak peduli apa artinya ini, tidak ada keraguan bahwa ini adalah penemuan besar bagi spirit Rache. Kedua belah pihak siap bertarung, tetapi kenyataannya, orang terkuat dari Rasroh yang memiliki mata merah darah tidak memiliki niat untuk bertarung. Dia hanya menatap dingin ke sebelas orang yang berjarak 50 kaki dan berkata dengan dingin, jika bukan karena keberadaan Dewa Surgawi, menurutmu berapa lama klan Hachiko bisa bertahan? Kami pasti sudah lama menyerang planet abadi. Mengapa kita harus menunggu sampai sekarang? Mata Fuguang serius, dan dia tidak berbicara. Orang terkuat dari spirit Rache menarik nafas dalam-dalam. Aura di sekelilingnya menghilang seketika, dan dia masuk ke mode pertempuran. Setelah orang ini berhenti melepaskan kekuatannya, sembilan orang di sampingnya juga berhenti, mencegah situasi menjadi lebih buruk. Orang terkuat dari Rasroh berbalik dan bersiap untuk terbang bersama sembilan orang itu. Melihat tindakan sepuluh orang dari Rasroh, sejujurnya, orang-orang di sungai Bintang Surgawi menghela nafas lega. Situasi barusan terlalu berbahaya. Tapi, saat orang terkuat dari Rasroh berbalik dan hendak pergi, dia tiba-tiba berhenti dan berbalik untuk melihat ke sebelas orang di sungai Bintang Surgawi. Sebelas orang di sungai Bintang Surgawi terkejut. Mereka tidak tahu apakah ada perubahan situasi yang tiba-tiba. Namun kenyataannya tidak ada perubahan. Orang terkuat dari spirit Rache tidak menyerang. Sebaliknya, dia berkata dengan dingin, beritahu Luan bahwa hanya ada satu hasil bagi pengkhianat, dan itu adalah kematian. Dengan itu, sepuluh orang dari spirit Rache bergerak bersama dan terbang ke kejauhan. Segera, mereka menghilang dari pandangan sebelas orang di sungai Bintang Surgawi. Setelah menyaksikan sepuluh orang dari Rasroh pergi untuk waktu yang lama, sebelas orang di sungai Bintang Surgawi menarik nafas dalam-dalam. Mereka saling memandang dengan ekspresi serius dan pindah meninggalkan tempat ini. 3617 Di spirit galaksi, di sebuah Bintang Besar. Di markas besar tentara Klan Roh, hanya ada satu ruang di lantai atas sebuah bangunan besar. Itu adalah Aula, Eselon atas Klan Roh berkumpul di sini, dan Li Han sedang duduk di ujung meja. Segera, dua aura alam Raja Surgawi muncul di luar pintu Aula, menyebabkan semua orang di Aula terkejut dan menoleh untuk melihat. Semua orang kebetulan melihat dua orang masuk dari luar pintu. Dua orang yang memasuki Aula adalah dua dari sepuluh ahli alam Raja Surgawi yang baru saja menjalankan misi untuk membunuh Luan. Salah satunya berasal dari Klan Lu, yang memiliki Dewa Iblis yang sama dengan Luan. Meskipun orang ini bukan pemimpin klan, dia masih memiliki posisi tinggi di Klan Lu. Dia pertama kali membungkuk pada Li Han ketika dia memasuki Aula. Li Han mengangguk sedikit dan memberi isyarat agar keduanya duduk. Namun, dilihat dari ekspresi serius di wajah mereka, semua orang sudah bisa menebak hasilnya. Sepuluh ahli realam Raja Surgawi sebenarnya gagal menjatuhkan Luan. Setelah mereka berdua kembali ke tempat duduk mereka dan duduk, orang dari Klan Lu memimpin dan berkata kepada Li Han, General Li, kami tidak bisa menjatuhkan Luan. Kami bahkan tidak melihat bayangannya. Li Han sedikit mengernyit dan berkata, ceritakan padaku detailnya. Segera, orang dari Klan Lu menceritakan apa yang baru saja terjadi, termasuk kisah orang-orang dari Klan Roh yang bertarung dengan Luan. Ketika Li Han mendengar bahwa Sungai Bintang Surgawi sebenarnya telah mengirimkan sebelas ahli alam Raja Surgawi, menjadi lebih serius. Tanpa ragu, Luan pasti sudah pindah kembali ke markas untuk bisa memanggil bala bantuan dalam jumlah besar. Jika sesuatu terjadi pada Luan, sebelas ahli alam Raja Surgawi pasti tidak akan bertindak seperti ini. Lebih penting lagi, kali ini, mereka telah mengirimkan sepuluh ahli realam Raja Surgawi yang dapat dianggap sebagai peringatan musuh. Dia tidak menyangka Luan akan mengetahui bahwa dia telah menempatkan orang tambahan di setiap tim alam surga. Entah orang-orang yang menjalankan misi ini terlalu bodoh, atau Luan terlalu pintar. Setelah orang dari klan Lu melapor, yang lain yang hadir berdiskusi dengan suara pelan. Namun segera, Lihan membuka mulutnya dan berkata kepada semua orang, para ahli alam Raja Surgawi tidak berhasil. Saya khawatir Luan tidak akan berpartisipasi dalam pertempuran berikutnya. Pertempuran ini tidak ada artinya. Besiaplah untuk mundur. Saat dia berbicara, Lihan menoleh ke kepala klan Lu dan bertanya, bagaimana operasimu? Selesai, jawab kepala klan Lu. Lihan menganggup dan berkata, karena itu masalahnya, kita harus segera mundur untuk menghindari terlalu banyak korban jiwa. Begitu dia mengatakan ini, semua orang saling memandang. Segera, seseorang bertanya, Jendral Li, jika kita menarik pasukan kita dengan jelas, bukankah musuh akan mengerti bahwa pertempuran ini secara khusus ditujukan pada Luan? Kami menargetkan klan Fu, dan kami telah mengirim sepuluh penggarap alam Raja Surgawi. Bukankah itu cukup jelas? Kata Lihan. Musuh bukanlah orang bodoh. Bagaimana mungkin mereka tidak melihat ini? Ayo mundur. Karena itu adalah perintah Lihan, para pemimpin klan tentu saja tidak akan menentangnya. Mereka segera menerima pesanan tersebut. Iya. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Sungai Skistar, markas besar pasukan sekutu. Kembalinya sebelas ahli panggung Raja Surgawi secara alami dilihat oleh banyak orang di Alun-Alun. Hal ini juga terlihat jelas oleh Luan, yang telah memperhatikan situasi di platform tinggi. Beberapa saat yang lalu, dia melihat tujuh anggota klan Cu muncul dari udara tipis di tengah Alun-Alun. Mereka sangat mencolok, dan semuanya terluka. Bahkan ada yang terluka parah hingga membuat jantungnya bergetar. Dia tidak menyangka bahwa para ahli panggung Raja Surgawi akan terluka begitu cepat. Sepertinya bala bantuan dari Rasroh lebih cepat dari yang dia duga. Namun, Luan percaya bahwa karena anggota klan Cu dapat kembali hidup-hidup, itu berarti bala bantuan yang dikirim oleh Rasroh adalah manusia surga dan bukan Raja Surgawi. Faktanya, Luan bukanlah satu-satunya yang berpikiran seperti ini. Ada orang-orang di platform tinggi yang juga berpikiran demikian. Namun, Fuyu tidak berpikir demikian. Jika musuh hanya memiliki manusia surga, Fuyu percaya bahwa Raja Surgawi akan memindahkan semua anggota Rasroh kembali bersama dan kembali pada saat yang sama. Sekarang sebelas Raja Surgawi telah kembali, tidak perlu berspekulasi lagi. Kesebelas dari mereka dengan cepat menjelaskan situasi dan semua yang mereka lihat. Ketika orang-orang di platform tinggi mendengar bahwa Rasroh sebenarnya telah mengirimkan 10 Raja Surgawi, mereka tidak bisa menahan diri untuk menarik nafas dalam-dalam. Mereka selalu berpikir bahwa mengirimkan 11 Raja Surgawi terlalu berlebihan. Jika bukan karena permintaan Fuyu, mereka mungkin tidak akan menyetujuinya. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa musuh akan mengirimkan orang sebanyak itu. Sekarang mereka memikirkannya, jika mereka hanya mengirim satu atau dua orang ke sana, mereka tidak hanya tidak akan bisa menyelamatkan sembilan orang dari Kelancu, bahkan para ahli panggung Raja Surgawi semuanya akan terbunuh di medan perang. Memikirkan hal ini, orang-orang di platform tinggi merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Ketika semua orang mendengar bahwa pemimpin dari 10 Raja Surgawi dari Rasroh sebenarnya memiliki kondisi Dewa Iblis yang sama dengan Luan, tubuh mereka segera bergetar. Tingkat keterkejutan mereka jauh melebihi 10 anggota spirit Rache. Mereka akhirnya menemukannya. Klan Hachiko belum pernah mendengar tentang Dewa Iblis bermata merah darah. Belum lagi mereka belum pernah mendengarnya, bahkan selama jutaan tahun empat ras besar bertarung melawan Rasroh, tidak pernah ada catatan tentang Dewa Iblis dengan mata merah darah. Justru karena inilah mengetahui bahwa Rasroh memiliki sepasang mata seperti itu sangat penting bagi sungai bintang Surgawi. Luan tidak terkecuali. Segera, semua orang di platform tinggi saling memandang, tatapan mereka sangat serius. Mata Fuyu yang berbintang jelas menjadi lebih cerah, dan semua orang juga melihatnya. Bagaimanapun, Fuyu adalah yang paling dekat dengan Luan. Namun, Fuyu tidak mengatakan apapun. Bukannya dia tidak mau, tapi sekarang bukan saat yang tepat. Mereka masih berada di tengah perang. Fuyu segera memikirkannya dan berkata kepada Fuyu ini di belakangnya, perintahkan Luan, Yao, dan si cantik yang untuk berhenti menjalankan misi. Jika ada yang menjalankan misi, segera kirimkan bala bantuan untuk menggantikannya. Iya, Fuyu ini segera berkata, terbang dari platform tinggi untuk menyampaikan perintah. Setelah itu, Fuyu memandang semua orang dan berkata, pertempuran ini akan segera berakhir. Saat kata-kata ini diucapkan, semua orang terkejut, tetapi banyak yang setuju dengan kata-kata Fuyu. Pertempuran ini telah diluncurkan semata-mata untuk Luan, dan setelah kegagalan mereka, Rasroh tidak lagi perlu melanjutkan pertempuran. Kecuali jika Spirit Rache ingin terus berpura-pura, mundur sedikit kemudian untuk membingungkan mereka. Namun, pada kenyataannya, tidak ada gunanya melakukan hal tersebut. Seperti yang diharapkan, laporan datang dari garis depan. Pasukan Rasroh tidak bertambah, dan mereka tidak terus menyerang bintang-bintang baru, juga tidak terus memperluas medan perang. Orang-orang Rasroh di medan perang semuanya mundur, begitu pula para binatang buas. Dengan sangat cepat, pasukan Spirit Galaksi mundur seperti air pasang surut. Para petinggi klan Hachiko tidak khawatir Rasroh akan kembali menyerang, karena hal itu tidak perlu. Setelah pasukan Galaksi Roh mundur, pasukan mereka sendiri juga kembali secara alami. Ketika Luan menerima perintah Fuyu ini, dia tentu saja tidak pamer, tetapi karena dia mengkhawatirkan kedua istrinya, dia segera meninggalkan kam klan Fu dan menuju aliansi tiga arah yang jauh. Alasan kenapa ia begitu cemas adalah karena ia tidak melihat sosok kedua istrinya. Aliansi tiga arah secara alami melihat kedatangan Luan, dan orang-orang dari aliansi hidup dan mati semuanya membungkuh. Kepala aliansi Luan merasa cemas, dan segera menangkupkan tangannya dan bertanya, Tuan Abadi, Permaisuri Abadi, di mana Yao dan si cantik yang keduanya berada di medan perang. Guru Abadi melihat ekspresi cemas Luan dan menghiburnya. Namun, kami telah mengirimkan orang-orang terkuat untuk mendukung mereka. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Guru Abadi tentu saja tidak akan berbohong. Dia telah mengirimkan orang-orang terkuat dari Ras Sengoku dan Yansing. Selanjutnya, keempat Raja Naga, Pangeran Ki, dan Raja Beruang Hitam juga telah pergi. Kecuali mereka bertemu dengan Raja Surgawi, tidak akan ada masalah. Kenyataannya, Luan paling khawatir saat bertemu dengan Raja Surgawi. Tidak peduli betapa bodohnya Luan, dia bisa memahami betapa spirit Rache telah mengincarnya dalam pertempuran ini. Kenyataannya, mengincar kedua istrinya memiliki efek yang sama dengan mengincar dirinya. Jika kedua istrinya ditangkap, Luan tahu bahwa dia pasti tidak akan bisa duduk diam. Dia pasti akan pergi dan menyelamatkan mereka, yang tidak ada bedanya dengan bunuh diri. Karena itulah kedua istrinya berada dalam bahaya, dan tingkat bahayanya tidak kalah dengan miliknya. Untungnya, tidak lama kemudian, dua reak spasial muncul. Setelah itu, empat puluh sosok keluar satu demi satu. Mereka adalah orang-orang yang mendukung kedua tim asli. Kedua tim memiliki beberapa orang yang terluka, namun untungnya, bala bantuan telah tiba tidak lama setelah pertempuran dimulai. Tidak ada yang meninggal, jadi Yao dan si cantik yang secara alami masih hidup. Melihat kedua istrinya muncul, hati Luan yang cemas akhirnya meredah, dan bahkan rahang bawahnya bergetar seketika. Ketika kedua wanita itu kembali dan melihat suaminya berdiri di hadapan mereka, mereka langsung berkata dengan gembira, suamiku. Luan mengungkapkan senyuman yang sangat bahagia. Saat Luan hendak mengatakan sesuatu kepada kedua wanita itu, suara mendengung yang keras tiba-tiba terdengar di seluruh alun-alun. Suaranya sangat memekatkan telinga, dan sangat keras sehingga segera memaksa semua orang untuk berhenti berbicara dan melihat ke arah platform yang tinggi. Namun, tak lama kemudian, wajah semua orang dipenuhi dengan kegembiraan. Ini karena klakson inilah yang menandakan akhir pertempuran. 3.618 Kam Klan Hachiko dan Kam Aliansi Tripartit dengan cepat kembali setelah jangka waktu tertentu. Setiap kubu memiliki banyak ahli strategi. Selama pertempuran berlangsung, mereka akan mengumpulkan informasi intelijen dan melaporkannya kepada pasukan koalisi Galaksi Surgawi sesekali. Oleh karena itu, tidak perlu menunggu dan mengumpulkan intelijen setelah pertempuran berakhir. Setelah penghitungan akhir, pasukan koalisi Galaksi Surgawi membubarkan diri dari markas besar. Perkemahan Klan Hachiko kembali ke planet lain di galaksi yang sama untuk beristirahat dan memulihkan diri, sedangkan markas Aliansi Tripartit kembali ke planet abadi. Aliansi Tripartit tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam pertemuan pasca pertempuran. Tuan Abadi, Permaisuri Abadi, dan utusan Suci Yan Sing hanya bisa kembali ke planet abadi bersamakan mereka. Saat ini, di istana besar di planet abadi, pemimpin Klan Hachiko, komandan garis depan, dan petinggi inti semuanya berkumpul di sini. Selain Klan Hachiko, Raja Surgawi dari Gunung Dewa Langit juga mengadakan pertemuan ringkasan pasca pertempuran. Hal pertama yang perlu mereka lakukan adalah menghitung jumlah korban. Karena para astral tidak bertarung sampai mati kali ini, target utama mereka adalah Luan. Dengan demikian, jumlah korban yang mereka derita kali ini jauh lebih rendah dibandingkan sebelumnya. Faktanya, itu bahkan bukan sepersepuluh dari pertarungan sebelumnya. Lagi pula, meskipun terdapat perbedaan jumlah orang di kedua galaksi tersebut, namun perbedaannya tidak terlalu besar. Tidak ada yang bisa terus berjuang seperti yang mereka lakukan dua bulan lalu. Kalau tidak, mereka akan segera mencapai dasar. Karena itu, ringkasan korban jiwa dengan cepat diselesaikan. Selanjutnya adalah acara utama yaitu kesimpulan dari pertempuran ini dan prediksi pertempuran selanjutnya. Tidak ada keraguan bahwa hanya ada satu orang kunci dalam pertempuran ini, dan itu adalah Luan. Spirit Rache telah meluncurkan pertempuran kedua hanya untuk Luan. Tingkat kemurahan hati ini benar-benar di luar imajinasi siapapun. Tidak ada yang menyangka Luan menjadi begitu penting bagi perlombaan roh. Perlu diketahui bahwa alam Luan tidak dianggap kuat di alam surgawi. Dia bahkan tidak dianggap rata-rata. Kekuatan yang bisa dia tunjukkan hanya rata-rata. Dibandingkan dengan alam raja surgawi, Luan bahkan tidak layak untuk disebutkan. Namun, bahkan banyak ahli alam raja surgawi yang kuat dari klan Hachiko tidak begitu dihargai oleh klan roh. Ini cukup untuk menunjukkan betapa klan roh menghargai Luan. Luan sangat dihargai meskipun dia hanya berada pada tingkat kultifasi ini. Dia sempat menjadi pusat perhatian di pertarungan kedua. Jika tingkat kultifasi Luan meningkat, apa yang akan dilakukan oleh Spirit Rache? Betapa tidak bermoralnya mereka. Tepat pada saat ini, kepala klan Fu, Fu Yang, berbicara. Dia melihat sekeliling dan berkata, hal pertama yang perlu kita pahami adalah bagaimana musuh berhasil mengirim informasi tentang Luan kembali ke markas Spirit Rache. Selanjutnya, kita perlu memutuskan apa yang harus dilakukan dengan Luan di masa depan. Haruskah kita mengirimnya ke medan perang atau tidak? Semua orang mengangguk, Luan adalah kunci dari pertempuran ini, dan Luan juga merupakan kunci dari ringkasan pasca pertempuran. Begitu Fu Yang selesai berbicara, komandan garis depan klan Gao berbicara. Tim Luan tiba-tiba diserang oleh Spirit Rache. Tim Luan tidak bertahan lama. Ketika mereka melihat tidak ada orang di sekitar, mereka segera ingin meninggalkan medan perang. Saya tidak berpikir bahwa satu pun dari sepuluh anggota Spirit Rache dapat kembali ke markas Spirit Rache secepat itu. Jika bisa, mereka akan segera membawa bala bantuan ke sini. Mereka tidak akan menunggu lama sebelum bala bantuan tiba. Saya dapat memikirkan dua kemungkinan skenario untuk informasi yang dikirim kembali, lanjut komandan garis depan klan Gao. Komandan garis depan klan Gao melanjutkan, metode pertama adalah salah satu dari sepuluh orang mengaktifkan formasi teleportasi terlebih dahulu. Setelah memastikan kemunculan Luan, mereka mentransfer sesuatu kembali ke markas melalui formasi teleportasi sebagai sinyal. Saat markas besar klan Roh melihat token itu, mereka segera mengirim seseorang ke sana. Skenario kedua adalah tim Spirit Rache tidak terdiri dari sepuluh orang sama sekali, melainkan sebelas, atau bahkan lebih. Namun, sepuluh orang yang menyerang Luan. Banyak orang kembali melalui formasi teleportasi untuk melaporkan hal ini. Sebagai perbandingan, metode ini lebih dapat diandalkan. Mendengar kata-kata komandan garis depan klan Gao, semua orang mengangguk. Memang benar, ini adalah dua metode yang paling langsung, dan juga yang paling mungkin. Fuyu juga setuju dengan keputusan ini. Dibandingkan yang lain, hatinya lebih berat. Jika Luan tidak menemukannya tepat waktu melalui penilaiannya sendiri, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Semua orang, termasuk Luan, pasti sudah mati. Ini adalah kesalahan dalam strateginya. Dia benar-benar tidak menyangka musuh tiba-tiba mengubah strategi pertempurannya dan situasi seperti itu akan terjadi. Meskipun seluruh pertempuran diputuskan oleh komandan garis depan dari delapan klan, segala sesuatu yang berhubungan dengan Luan diputuskan olehnya sendiri. Dia hampir membunuh Luan. Dia seharusnya memikirkan semua kemungkinan sebelumnya dan segera mundur ketika dihadapkan pada penyergapan yang tiba-tiba. Tidak peduli apa, pertempuran ini menakutkan tetapi tidak berbahaya. Luan masih hidup, dan perlombaan roh tidak mencapai tujuan mereka, kata Li Beifeng, kepala klan Li. Masalah utamanya adalah apa yang harus dilakukan lain kali. Sekarang perlombaan roh telah gagal kali ini, saya khawatir saat berikutnya mereka menargetkan Luan, mereka akan menjadi lebih tertutup dan licik. Kami tidak mungkin mengirim ahli alam Raja Surgawi untuk mengikuti Luan sepanjang waktu. Setiap kali Luan pergi menjalankan misi, kami akan merasa gelisah. Banyak orang di ruang diskusi mengangguk. Meskipun pada awalnya mereka tidak terlalu memikirkan Luan, lagi pula, tingkat kultifasi Luan tidak terlalu tinggi, mereka mulai mengubah pandangan mereka terhadap Luan sejak mereka mengetahui bahwa Dewa Surgawi sangat menghargai Luan. Dan sekarang, ras roh sangat menghargai Luan sehingga mereka tidak mengerti alasannya. Apapun yang ingin dilakukan musuh, mereka harus menghentikan keberhasilannya. Meskipun mereka masih belum mengetahui apa nilai Luan, kebanyakan dari mereka merasa bahwa keselamatan Luan adalah yang paling penting. Begitu Li Beifeng selesai berbicara, semua orang menoleh untuk melihat kursi klan Fu. Namun, mereka tidak melihat ke arah Fu Yang, tetapi ke arah Fu Yu. Semua orang di ruangan itu tahu bahwa Fu Yang pun tidak akan mengganggu keputusan Luan. Semuanya dibuat oleh Fu Yu sendiri. Setelah kejadian hari ini, bahkan Fu Yu, yang selalu ingin Luan pergi ke medan perang, merasa ragu-ragu, bukan? Benar, Fu Yu memang ragu-ragu. Dalam hatinya, dia tidak lagi berani membiarkan Luan pergi ke medan perang. Keinginan Rasroh untuk membunuh Luan dan harga yang harus mereka bayar jauh di luar imajinasinya. Terlebih lagi, dari situasi saat ini, mungkin membiarkan Luan menunggu waktunya dan tetap berada di bintang abadi adalah pilihan terbaik. Ini akan sangat membantu situasi antara kedua galaksi. Selama Luan tetap berada di bintang abadi, mereka akan mampu menghancurkan target strategis yang sangat penting dari Rasroh. Mengapa tidak? Ketika semua orang melihat Fu Yu terdiam, Siang Zun, kepala klan Siang, angkat bicara. Jika tidak ada masalah dengan kerjasama antara Luan dan klan Chu, klan berikutnya yang akan bekerjasama dengan Luan adalah klan Siang. Siang Zun memandang Fu Yu dan berkata, saya menyarankan agar kita membiarkan Luan tetap berada di bintang abadi. Jika dia ingin berdebat dan mendapatkan pengalaman, klan Hachiko dapat mengirim seseorang untuk berdebat dengannya. Selama kita kejam, hasilnya tidak akan jauh berbeda dengan pertarungan dengan spirit Rache. Bagaimana menurut kalian semua? Kirim seseorang untuk berdebat dengan Luan. Kepala klan agak terkejut. Mereka semua memandang Siang Zun, tapi tidak perlu menolak lamaran seperti itu. Itu hanya pertarungan antara para pembudidaya tingkat surga. Tidak ada rahasia yang akan terungkap. Terlebih lagi, klan Hachiko mengenal satu sama lain seperti punggung tangan mereka. Mereka mengetahui teknik rahasia dan kartu truf masing-masing. Tidak ada rahasia yang bisa dibocorkan. Lebih penting lagi, berdebat dengan Luan akan memungkinkan mereka mempelajari lebih lanjut tentang Luan dan kemampuannya. Ini adalah hal yang baik untuk klan Hachiko. Luan akan mendapatkan pengalaman, dan klan Hachiko akan mendapatkan informasi. Mereka mungkin juga mendapatkan banyak pengalaman dari pertarungan Luan yang sebenarnya. Mengapa tidak? Semua kepala klan mengangguk. Jiang Kuo, kepala klan Kang, adalah salah satu orang pertama yang mengangguk. Ini membuat semua orang melihat kedua kali. Namun, tidak ada gunanya semua orang mengangguk. Pada akhirnya, itu masih tergantung pada apakah Fuyu setuju atau tidak. Bahkan Fuyu yang sedang melihat putrinya, Fuyu tidak membiarkan semua orang menunggu lama. Dia memandang semua orang dan berkata, mari kita buat keputusan ini dalam jangka pendek. Semua orang jelas tercengang saat mendengar ini. Sikap Fuyu sangat ambigu. Dia hanya menyetujui setengahnya, yang berarti dia belum memberikan jawaban. Lagi pula, berapa lama jangka pendeknya? Tidak ada yang bisa menebak. Setelah Fuyu mengutarakan pendapatnya, dia menoleh untuk melihat seseorang. Itu bukanlah seseorang dari klan Hachiko, tapi Raja Surgawi dari Gunung Dewa Langit. Semua orang kaget saat melihat ini. Bahkan Fuyang pun sama. Fuyu membuka mulutnya lagi dan bertanya kepada Raja Surgawi, apa yang dipikirkan Dewa Surga. Raja Surgawi jelas tercengang. Dia tidak menyangka nyonya muda Fuyu tiba-tiba menanyakan pertanyaan kepadanya. Apalagi nadanya sangat dingin. Bahkan kepala klan lainnya tidak akan berbicara kepadanya seperti ini. Namun, Fuyu berbicara kepada Dewa Surga dengan nada seperti itu. Jika tuannya tidak mengatakan apapun, dia juga tidak akan mengatakan apapun. Menghadapi pertanyaan Fuyu, dia hanya berkata dengan tenang, aku harus kembali dan melapor pada tuanku. Hanya dengan begitu aku akan tahu apa yang dia pikirkan. Fuyu memandang orang ini dan tidak mengatakan apapun. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia selalu merasa bahwa orang ini tidak perlu memberitahu Dewa Surga. Panca Indera Dewa Surga berada di atas aula pertemuan. Segala sesuatu di sini berada dalam persepsi Dewa Surga. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Planet abadi, di Gunung Dewa Langit yang jauh. Di atas batu besar di Gunung Dewa Langit, Dewa Surga perlahan menarik kembali pandangannya. Fuyu ini, matanya semakin kuat. 3.619. Immortal Planet, Markas Besar Aliansi Tripartit. Meskipun Guru Abadi, Permaisuri Abadi, dan Duta Besar Suci Yan Sing tidak dapat menghadiri pertemuan dengan klan Hachiko, mereka masih harus meninjau situasi setelah pertempuran. Perbedaan terbesar antara pertempuran dua bulan lalu adalah Sengoku dan klan bintang penyebaran diatur untuk bertarung melawan Sukuroh. Pertarungan langsung memungkinkan Aliansi Tripartit memperoleh banyak informasi tentang Sukuroh. Pada pertempuran kedua, dibandingkan pertempuran sebelumnya di mana Aliansi Tripartit kehilangan 17 orang dan naga kehilangan 23 orang, kali ini Aliansi Tripartit hanya kehilangan 2 orang dan naga kehilangan 4 orang. Jumlah korban sangat berkurang. Namun, pada pertarungan sebelumnya, Sengoku kehilangan 1 orang dan klan bintang penyebaran tidak kehilangan siapapun. Kali ini, Sengoku kehilangan 2 orang dan klan bintang penyebaran kehilangan 1 orang. Jumlah orang dari 2 klan dengan atribut ekstrim bertambah. Alasan kenaikannya sederhana saja, lawan telah berubah. Dalam pertempuran ini, total ada 10 korban jiwa. Itu jauh lebih baik dari pertempuran sebelumnya di mana ada 44 korban jiwa. Meski begitu, kematian setiap makhluk surgawi merupakan harga yang tak tertahankan untuk dibayar. Mereka hanya bisa berharap bahwa korban jiwa akan merangsang master surgawi level 8 dan binatang mystik level 8 di aliansi tripartit sehingga mereka dapat mencapai terobosan lebih cepat dan mengganti korban yang ada. Berakhirnya aliansi tripartit segera selesai. Berikutnya adalah masalah Luan. Luan merasa tidak ada yang perlu disembunyikan tentang pengalamannya. Selain itu, Duta Besar Suci Yan Sing secara pribadi terlibat dalam operasi tersebut, jadi dia memberitahu semua orang tentang hal itu. Dari klan Fu yang menjadi sasaran Sukuro, Luan bekerja dengan klan lain, dan terakhir situasi dengan klan Chu. Duta Besar Suci Yan Sing tidak punya waktu untuk memberitahu semua orang, jadi mereka hanya tahu bahwa banyak hal telah terjadi dalam pertempuran itu. Mereka juga tidak menyangka Sukuro akan mengirim 10 Raja Surgawi untuk membunuh Luan. 10 tokoh dikdaya tahap Raja Surgawi membunuh 1 tokoh dikdaya tingkat surga, ini bukan lagi sebuah pembunuhan yang berlebihan. Itu seperti mengirimkan seluruh pasukan untuk membunuh satu manusia di dunia sekuler. Semua orang yang hadir sangat pintar, terutama Liu Yi. Saat dia mendengar perkataan suaminya, alisnya terkatup rapat. Dia berbicara langsung dengan kemarahan yang tertahan dalam suaranya. Perang ini dimulai sepenuhnya karena suamiku. Bagaimana Sukuro bisa begitu gila? Melihat penampilan istrinya yang agak marah, Luan tahu bahwa istrinya peduli padanya. Bukan hanya Liu Yi, bahkan mata Yao dan Yang Meiren dipenuhi amarah. Di mata siapapun, keputusan Rasro untuk memulai perang untuk membunuh Luan sungguh gila. Orang lain di aula pertemuan juga menyadari pentingnya masalah ini. Delapan Raja Naga dan Pangeran Ki semuanya memandang ke arah Guru Abadi. Delapan Raja Naga berkata, apa yang harus Tuan Muda Lu lakukan di masa depan? Master Abadi mengerutkan kening. Dia tidak menjawab tetapi malah menatap Liu Yi. Semua orang memandang Liu Yi. Meskipun hati Liu Yi terasa berat, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya. Tindakan suami saya ditentukan oleh suami dan istri saya. Saya tidak bisa mengambil keputusan, kata Liu Yi. Saat dia berbicara, Liu Yi menoleh untuk melihat Luan. Semua orang juga melihat ke arah Luan. Setelah melihat semua orang memandangnya, Luan tahu bahwa semua orang mengkhawatirkan keselamatannya. Mereka mempunyai niat yang baik, jadi dia berkata dengan nada yang lebih santai, jangan khawatir, semuanya. Aku baik-baik saja kali ini dan aku akan baik-baik saja lain kali. Saya akan mendengarkan pengaturan Fuyu. Jika dia ingin aku melanjutkan, aku akan tetap berpartisipasi dalam perang. Jika dia ingin aku tinggal di planet abadi, aku akan tinggal di sini. Seperti yang diharapkan. Semua orang yang hadir tidak terkecuali dengan jawaban Luan. Luan bukanlah seseorang yang akan mundur karena bahaya. Semua orang sudah menebak jawabannya. Pertemuan berlanjut beberapa saat sebelum berakhir. Luan tidak perlu mengkhawatirkan masalah pasca perang. Dia hanya seorang bos yang lepas tangan. Dia hanya perlu menjaga dirinya sendiri. Namun, Luan tidak terluka dan tidak perlu istirahat. Dia merasa lebih baik dia mengunjungi yang terluka dan menghibur mereka. Bagaimanapun juga, dia adalah ketua aliansi. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Setidaknya, dia harus memeriksa situasi di aliansi hidup dan mati. Oleh karena itu, seperti setelah pertempuran sebelumnya, Luan pergi ke berbagai faksi di aliansi hidup dan mati untuk memeriksanya. Pertama, suku Harimau Surgawi. Kemudian, suku Bulan Mengalir, suku Temi, dan suku Elf. Setelah menyampaikan Belasungkawa kepada setiap ras, Luan akhirnya pergi ke aliansi manusia Surgawi. Dibandingkan dengan ras lain, aliansi manusia Surgawi dianggap sebagai salah satu ras mereka sendiri. Suhe secara alami berada di wilayah aliansi manusia Surgawi. Saat melihat Luan tiba, Suhe segera melangkah maju, mendekati Luan, dan berkata, Master Aliansi. Luan, yang selalu sangat menghormati Suhe, berkata, Senior, bagaimana situasinya? Tidak apa-apa, Suhe menarik nafas dalam-dalam dan berkata, satu orang meninggal dan tiga lainnya luka parah. Namun, nyawa mereka tidak lagi dalam bahaya berkat perawatan Sengoku. Sebagian besar binatang buas yang kami temui kali ini tidak bertarung secara langsung. Mereka melarikan diri setelah bertengkar. Meski ada korban jiwa, dibandingkan pertempuran sebelumnya, semua orang bertarung dengan lebih semangat. Luan sedikit mengangguk. Di bawah pimpinan Suhe, dia mengunjungi tiga orang terluka yang sedang beristirahat. Dia hendak pergi ketika Suhe tiba-tiba menghentikannya. Master Aliansi, Suhe tiba-tiba berkata, ada sesuatu yang harus kukatakan padamu. Luan tercengang. Dia melihat ekspresi ragu-ragu Suhe dan tidak tahu mengapa dia begitu misterius. Dia berkata, Senior, tolong beritahu saya. Setelah Luan mengizinkannya menjelaskan, Suhe masih sedikit ragu. Setelah dua tarikan napas penuh, dia berkata, Sebenarnya, kami membawa kembali seseorang. Membawa kembali seseorang. Luan tercengang. Dia bertanya, Apa maksudmu? Artinya, Suhe menggaruk kepalanya, menarik napas dalam-dalam, dan mengatur pikirannya. Dia berkata, para naga menjalankan misi dan pergi ke planet kehidupan untuk bertarung. Ketika mereka tiba, mereka menemukan banyak binatang buas yang sedang mengepung manusia. Para naga bertarung dengan binatang buas dan menyelamatkan orang ini. Kemudian, binatang buas itu mundur, dan para naga membawa orang ini kembali ke planet abadi. Namun, kalian juga tahu kalau kubu naga terdiri dari binatang mistis, sedangkan kubu semoku terdiri dari semoku, ras bintang ekstensi, dan berbagai sekte. Tak satu pun dari mereka mau menerima orang yang mereka bawa kembali. Oleh karena itu, para naga datang kepadaku secara langsung dan menyerahkan orang itu kepadaku untuk aku tangani sesuka hati. Berurusan sesuka hati. Setelah mendengar ini, Luan sedikit mengernyit dan berkata, Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak diperbolehkan menerima orang luar? Terlebih lagi, karena binatang buas itu telah diusir, Bukankah tidak masalah jika kita meninggalkan orang ini di planet ini? Itu benar, tapi luka orang ini sangat serius, dan nyawanya dalam bahaya. Jika kita meninggalkannya di planet ini dan tidak ada yang menyelamatkannya, dia akan segera mati, kata Zuhye. Itulah sebabnya para naga membawanya kembali dan menyerahkannya kepada kita. Juga, para naga berkata, berkata, wajah Zuhye sedikit merah, dia tergagap dan tidak dapat melanjutkan. Hal ini membuat Luan semakin bingung. Dia mengerutkan kening dan bertanya, apa yang dikatakan para naga? Zuhye menarik nafas dalam-dalam lagi dan berkata dengan tegas, para naga berkata, ini adalah hadiah besar dari mereka untukmu, ketua aliansi. Ah, Luan benar-benar tercengang. Dia semakin bingung dan tidak mengerti. Dia bertanya, apa maksudmu? Ini, Zuhye juga tidak tahu harus berkata apa. Dia menyekadahinya dengan keras dan berkata, Tuan aliansi, kamu harus ikut denganku untuk melihatnya. Setelah melihat ekspresi konflik Zuhye, Luan benar-benar bingung. Kalau begitu, dia sebaiknya pergi dan melihatnya. Karena itu, dia berkata, baiklah, senior, bawalah saya untuk melihatnya. Zuhye segera menganggup dan menuju ke pavilion yang agak besar bersama Luan. Keduanya terbang langsung ke tengah pavilion dan dengan cepat memasuki sebuah ruangan. Di dalam kamar, seseorang dari Sengoku baru saja keluar dari kamar dan hendak pergi. Orang yang merawat orang inilah yang bertemu Luan dan Zuhye. Orang ini sangat sopan. Dia menangkupkan tangannya dan menyapa Luan, Tuan aliansi Lu. Luan membalas dengan menangkupkan tangannya dan berkata, bagaimana luka orang di dalam. Hidupnya telah terselamatkan, luka-luka di tubuhnya telah dirawat. Hanya laut spiritualnya yang terluka yang perlu dirawat oleh klan bintang penyebar atau oleh master aliansi Lu, kata orang dari Sengoku. Luan sedikit mengangguk saat mendengar ini. Menyembuhkan laut spiritual bukan lagi masalah besar baginya. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, terima kasih, Tuan. Orang dari Sengoku pergi. Namun, sebelum dia pergi, dia memandang Luan dengan aneh. Luan memperhatikan ini tapi tidak tahu kenapa. Zuhye juga melihat sorot mata orang itu dari Sengoku. Namun, dia masih menguatkan dirinya dan berkata, Master aliansi, ayo masuk dan melihat. Luan mengangguk. Dia sangat ingin tahu siapa orang ini dan mengapa Zuhye dan orang dari Sengoku bertingkah begitu aneh. Karena dia tahu bahwa laut spiritual orang ini terluka dan dia masih tidak sadarkan diri, Luan tidak perlu menyambutnya. Dia berjalan langsung dari ruang luar menuju ruang dalam. Ketika Luan berjalan ke depan tempat tidur dan melihat orang yang terbaring di atasnya, matanya menyipit. Lalu, dia segera menarik napas dalam-dalam. Akhirnya, dia tahu kenapa Zuhye dan orang dari Sengoku bertingkah aneh. Terlebih lagi, dia memahaminya dalam sekejap. Pasalnya, orang yang terbaring di tempat tidur tersebut bukanlah ahli dengan status khusus. Sebaliknya, itu adalah keindahan yang tiada taraf. 3620. Benar sekali, orang yang terbaring di tempat tidur adalah kecantikan yang tiada taranya. Wajah wanita itu seperti telur angsa, kulitnya halus, dan struktur tulangnya sangat bagus. Wajahnya kecil, dan bibirnya kecil, tapi dia sama sekali tidak terlihat picik. Sebaliknya, dia terlihat sangat anggun dan memiliki sedikit kegigihan. Wanita itu tidak pendek, sedikit lebih tinggi dari wanita biasa. Pakaiannya robek, tapi tertutup selimut. Bagaimanapun, dia baru saja dirawat, dan mereka tidak punya waktu mengirim seorang wanita untuk mengganti pakaiannya. Harus dikatakan bahwa penampilan wanita itu luar biasa. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan kecantikan Yao dan kecantikan Yang, dia bisa dibandingkan dengan Liu Yi. Apalagi selimut yang menutupi wanita itu sangat tipis, seolah-olah terbuat dari sutra sederhana. Karena itu, tergambar sosok cantik wanita tersebut. Terutama, dadanya yang mengjulang tinggi dan pinggangnya yang ramping. Meski ada selapis selimut di antara mereka, bisa dibayangkan betapa seksinya sosok wanita itu. Sulit membayangkan bagaimana seorang wanita dengan sosok anggun dan berpenampilan anggun bisa memiliki sosok seksi. Kontras ini cukup untuk membuat seseorang terbakar hanya dengan sekali pandang. Meneguk. Suhe menelan ludahnya, tapi bagaimanapun juga dia berpengalaman dan berpengetahuan luas, jadi dia mampu mengendalikan pikirannya. Dia menoleh ke Luan dan berkata, Master Aliansi, lihat ini. Suhe berhenti sebelum dia selesai berbicara, karena dia terkejut menemukan bahwa mata ketua Aliansi masih sangat gelap. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat wanita di tempat tidur, dan selain sedikit keseriusan di antara alisnya, tidak ada perubahan di matanya yang gelap. Luan memandang wanita di tempat tidur. Dia akhirnya mengerti mengapa Suhe merasa sangat sulit untuk berbicara. Dia juga akhirnya mengerti mengapa orang-orang di wilayah abadi memandangnya seperti itu sebelum mereka pergi. Dia juga akhirnya mengerti mengapa Ras Naga mengatakan bahwa mereka akan memberinya hadiah besar. Luan tahu betul bahwa di mata dunia, dia adalah seorang bejat. Justru karena inilah ketika wanita tak tertandingi muncul, Ras Naga pertama-tama akan berpikir untuk menghadiahkannya kepadanya. Itulah sebabnya orang-orang dari alam surgawi akan memandangnya dengan tatapan aneh. Bahkan Suhe pun tergagap. Mengambil nafas ringan, Luan tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia segera mengangkat tangannya dan melepaskan energi spasial ke kepala wanita itu. Sekarang, dia tidak perlu mendekati tempat tidur sama sekali. Dia menutupi kepala wanita itu dengan tangannya, dan bahkan jika dia berada satu langkah dari tempat tidur, dia masih bisa memperbaiki wanita itu. Luan tidak akan melemahkan efek pengobatan dan menyperburuk laut spiritual wanita itu karena pandangan orang lain. Bagaimanapun, wanita itu tidak bersalah. Setelah perawatan, dia akan menjaga jarak untuk menghindari rumor. Segera, Luan selesai memperbaiki laut spiritual wanita itu dan menoleh ke Suhe berkata, dia akan segera bangun. Letakkan satu set pakaian di sebelahnya dan biarkan dia berganti pakaian. Kirim seseorang untuk mengawasinya dan jangan biarkan dia melakukan apapun. Dan jangan biarkan dia meninggalkan ruangan ini tanpa perintahku. Setelah mendengar perkataan Luan, Suhe segera menerima perintah tersebut dan menangkupkan tangannya. Iya. Luan tidak tinggal di kamar lebih lama lagi, tapi dia juga tidak kembali ke markas bawah tanah persatuan es dan api. Sebaliknya, dia segera pergi menemui Liu Yi. Pada saat itu, Liu Yi berada di lantai atas menara aliansi hidup dan mati, membuat ringkasan dan dekorasi pasca perang. Ada orang lain di kantornya. Setelah Luan tiba, semua orang di ruangan itu segera memberi hormat dan berkata serempak, Master Liga. Luan menganggup dan berjalan ke meja Liu Yi dan bertanya, apakah kamu sibuk? Liu Yi sedikit terkejut. Dia segera melihat emosi yang tidak biasa dalam ekspresi dan suara Luan. Dia berkata, saya sudah mengatur segalanya. Tidak perlu terburu-buru. Setelah mengatakan itu, Liu Yi menoleh ke orang-orang yang berdiri di meja dan berkata, kamu dapat kembali bekerja. Iya. Semua orang mengambil pesanan dan pergi. Tak lama kemudian, hanya Luan dan Liu Yi yang tersisa di kantor. Pintu yang terhubung dengan dunia luar ditutup. Liu Yi terkejut melihat Luan melepaskan energi gelap untuk menutupi ruangan ke segala arah, mengisolasinya sepenuhnya dari dunia luar. Suamiku, ada apa? Liu Yi sangat terkejut dan bingung. Setelah menyegel ruangan itu, Luan segera memberitahunya tentang wanita itu. Ketika Liu Yi mendengar cerita wanita itu, alisnya langsung berkerut. Tidak diragukan lagi ini terlalu mendadak. Bagaimana menurutmu? Luan bertanya dengan suara yang dalam. Apakah ini normal? Liu Yi memandang suaminya dan berkata dengan cemberut, jika Anda melihatnya dari sudut pandang orang luar, itu tidak aneh. Dalam pertempuran dua bulan lalu, Nyonya mengatakan bahwa ada banyak ahli alam surgawi yang bersembunyi di planet yang memiliki kehidupan. Mereka tidak ingin bergabung dengan pasukan koalisi atau berpartisipasi dalam perang galaksi, tetapi planet tempat mereka berada kebetulan diserang. Saya bahkan mendengar bahwa beberapa planet dengan kehidupan yang bergabung dengan pasukan koalisi tidak memiliki semua ahli alam surgawi di dalamnya. Hanya satu atau dua dari mereka yang tertinggal. Jika naga bertemu orang seperti itu, mereka tidak terkecuali. Setelah mengatakan itu, Liu Yi berhenti dan berkata, yang mengejutkan adalah penampilannya. Yang mengejutkan adalah dia ditemui oleh naga dan bukan tentara koalisi galaksi, yang jumlahnya ratusan atau ribuan kali lebih banyak. Lu An kaget saat mendengar itu. Dia baru saja terkejut dengan penampilan wanita itu, tapi dia tidak mempertimbangkan kemungkinan para naga akan bertemu dengannya. Jika bukan naga tapi pasukan koalisi, mereka akan dimasukkan ke dalam pasukan klan Hachiko. Liu Yi berkata, jika dia ditemui oleh Kamsengoku, dia pasti akan dikirim ke salah satu sekte. Bagaimanapun juga, saya percaya bahwa sekte-sekte besar akan sangat bersedia menerima penambahan ahli alam surgawi secara tiba-tiba. Dengan kata lain, hanya jika naga atau aliansi hidup dan mati bertemu dengannya barulah dia bisa bergabung dengan aliansi hidup dan mati. Menurutku, idealnya para naga bertemu dengannya. Pertama, hal ini tidak terduga. Kedua, jika aliansi hidup dan mati bertemu dengannya, mereka bisa menyerahkannya ke Kamsengoku. Karena naga secara khusus memberikannya kepada kami, akan sangat merepotkan bagi kami untuk menyerahkannya ke Kamsengoku. Liu Yi berhenti dan menatap Luan. Tentu saja, premis analisisku adalah, Hati Luan bergetar lagi, dan alisnya semakin berkerut. Luan memandang istrinya dan bertanya, apakah menurut Anda kemungkinannya tinggi? Tinggi, kata Liu Yi dengan serius, tetapi memang ada kemungkinan kebetulan. Namun, saya lebih percaya bahwa dia adalah mata-mata dari spirit Rache. Saat mengatakan itu, Liu Yi tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya, apakah dia memiliki kekuatan kematian di tubuhnya. Luan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, ketika saya sedang memperbaiki laut spiritualnya, saya menggunakan kekuatan kegelapan untuk meresap ke dalam garis keturunannya. Tidak ada kekuatan kematian, jadi saya dapat menjamin bahwa dia bukan anggota roh. Balapan. Alis Liu Yi semakin berkerut saat mendengar ini. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya, Suamiku, bukankah kamu mengatakan bahwa ras roh memiliki teknik roh yang disebut teknik setengah roh? Teknik roh ini dapat mengendalikan rasa spiritual seseorang. Mungkinkah dia terkena teknik roh ini? Luan menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, jika dia terkena teknik setengah roh, kondisinya akan mirip dengan litang yang dikendalikan oleh ras roh. Rasa spiritualnya akan terkikis oleh atribut kematian. Namun, saya dapat merasakan bahwa indra spiritualnya tidak memiliki atribut kematian sama sekali. Liu Yi berpikir sejenak ketika mendengar ini. Setelah beberapa nafas, dia berkata, karena dia akan bangun 15 menit lagi, Suamiku, ikutlah denganku menemui wanita ini dan lihat apakah kita dapat menemukan kekurangannya. Jika ada kekurangan, kami akan segera menyerahkannya ke Sengoku atau klan Fu untuk diinterogasi. Kami mungkin bisa mendapatkan banyak informasi darinya. Luan menganggup dan bertanya, bagaimana jika tidak ada kekurangan. Meski tidak ada kekurangan, bukan berarti tidak ada yang salah dengannya. Liu Yi berkata, bahkan jika naga tidak senang, saya akan tetap mengirimnya ke kam Sengoku atau bahkan kam klan Hachiko. Semakin jauh dia dari kita, semakin baik. Bagaimanapun, jika wanita ini benar-benar orang baik, kemanapun dia pergi akan tetap sama. Dia tidak perlu bergabung dengan kam kami. Jika dia benar-benar bersikeras untuk bergabung, itu berarti ada yang salah dengan dirinya. Luan menganggup dan berkata, baiklah, aku akan mendengarkanmu. selamat menikmati. selamat menikmati.